Dalam tiga hari berikutnya, situasi di sekte tersebut berubah drastis. Sama seperti sekte hujan berkabut, ketika master sekte dari sekte ilahi seribu menara mengetahui tentang penyiksaan Liangbo, dia sangat marah. Dia hendak menyerang sekte seribu lampu. Namun, sekte seribu cahaya memang merupakan sebuah raksasa. Baik sekte seribu menara ilahi maupun sekte hujan berkabut tidak dapat mengalahkan seluruh sekte seribu cahaya sendirian. Sekte seribu menara ilahi dan sekte hujan berkabut tidak menyebarkan berita tersebut. Namun anehnya, tindakan mereka konsisten. Mereka dengan gila-gilaan menangkap semua murid dari sekte seribu cahaya. Selama mereka meninggalkan sekte seribu lampu, mereka akan menangkap mereka bahkan jika identitas mereka terungkap. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin para murid dari sekte seribu cahaya mengungkap lebih banyak ruang bawah tanah sehingga mereka bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Kemudian, mereka bisa bersatu dengan sekte lain untuk membunuh sekte seribu lampu. Dengan begitu, mereka tidak harus menanggung tekanan sendirian. Di bawah perintah seperti itu, banyak wilayah dari sekte sepuluh ribu cahaya di delapan benua kuno diserang dengan ganas. Para tetua dan murid di wilayah tersebut tidak pernah mengira bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Untuk menangkap beberapa tetua dengan posisi tinggi di sekte sepuluh ribu cahaya, bahkan wakil ketua sekte dari kedua sekte telah mengambil tindakan dan menangkap beberapa dari mereka. Tidak banyak murid biasa yang memenuhi syarat untuk menikmati wanita yang mereka tangkap. Namun, berbeda bagi para sesepuluh dengan jabatan tinggi. Beberapa dari mereka mengetahui lokasi Duneon tersebut. Di bawah penyiksaan, agar cepat mati, para tetua ini mengungkapkan lokasi banyak ruang bawah tanah. Setelah sekte seribu menara ilahi dan sekte hujan berkabut menyelamatkan orang-orang ini, mereka secara proaktif mengirim mereka ke sekte lain. Benar saja, sekte-sekte itu sangat marah. Di antara murid sekte yang hilang, beberapa memiliki posisi tinggi dan beberapa memiliki posisi rendah. Namun, apapun posisi mereka, masalah ini sangat menyebalkan. Mereka semua ingin pergi ke sekte seribu lampu untuk meminta penjelasan. Namun, sekte seribu menara ilahi dan sekte hujan berkabut tidak berpikir demikian. Mereka tidak menginginkan penjelasan. Mereka hanya ingin sekte seribu lampu dihancurkan. Kedua sekte itu bersatu dengan sekte lainnya. Sekte seribu cahaya, yang berada di tengah badai, tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tiba-tiba, banyak wilayah mereka diserang. Tidak peduli apakah itu para tetua atau murid, mereka telah kehilangan banyak hal. Meskipun itu tidak cukup untuk merusak sekte seribu lampu, mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mereka harus mencari tahu siapa pelakunya. Para tetua dan murid berada dalam keadaan panik. Sebagai master sekte dari sekte cahaya segudang, Wang Hong adalah yang paling serius di antara semua orang di sekte cahaya segudang, karena dia sudah tahu mengapa hal seperti itu terjadi. Pada hari kedua setelah Liang Bo dan Yan Tau-Tau diselamatkan, orang-orang dari seribu cahaya sekte pergi untuk memeriksa mereka berdua setiap pagi sesuai aturan, dan menemukan bahwa mereka berdua benar-benar telah melarikan diri dari penjara bawah tanah. Bawahannya segera melaporkan hal ini kepadanya. Ini jelas merupakan masalah penting yang dapat mengguncang seribu cahaya sekte. Dia segera mengirim orang ke sekte seribu pagoda ilahi dan sekte hujan berkabut untuk menyelidikinya. Setelah dua hari penyelidikan, mereka mengetahui bahwa hal itu memang dilakukan oleh sekte ilahi seribu pagoda dan sekte hujan berkabut. Tidak ada keraguan bahwa Liang Bo dan Yan Tau-Tau telah kembali ke sekte masing-masing, dan kedua sekte tersebut bergabung dengan yang lain untuk menyatakan perang terhadap sekte cahaya segudang. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, sekte cahaya segudang akan benar-benar berada dalam bahaya kepunahan. Di tengah malam, Wang Hong mengerutkan kening di bawah cahaya lilin. Orang-orang dari miriat lightsec sangat menikmatinya, tapi karena kejadian ini terjadi beberapa hari yang lalu, dia tidak punya mood untuk melakukan apapun, termasuk para tetua inti lainnya. Putra Liao Ao sudah meninggal jika tidak terjadi apa-apa. Tentu saja semua orang berada dalam bahaya, kecuali satu orang. Satu-satunya wanita di antara lima tetua inti, Su Yunyan dan Ibu Su Yunlian, Su Ying. Su Ying adalah satu-satunya orang yang tidak merasa gugup setelah mengetahui masalah ini. Mungkin itu karena dia tidak ingin menjadi tetua inti, dan meskipun dia adalah tetua inti, itu hanya sebatas nama, dan tujuannya bukan untuk dipermainkan oleh pria lain. Namun, harus dikatakan bahwa Su Ying benar-benar cantik, bahkan di sekte cahaya segudang di mana keindahan sama lazimnya dengan awan, dia pasti tidak ada duanya, jika tidak, dia tidak akan menjadi salah satu tetua inti. Saat ini, pintu ruang belajar diketuk. Wang Hong mendonga dan melihat bahwa orang yang berdiri di depan pintu adalah Liao Ao. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Hong mengatur pikirannya dan berkata, Liao Ao masuk dan duduk di kursi di sampingnya. Putranya memang sudah meninggal, namun nyatanya ia tidak hanya memiliki anak yang satu ini. Di miriat lightsec, keluarga tidak pernah begitu penting, dan Liao Ao lebih mementingkan keselamatan miriat lightsec dan hidupnya sendiri. Sekte Master, Liao Ao memandang Wang Hong dan bertanya, apakah kamu punya petunjuk? Beberapa. Wang Hong berkata dengan suara yang dalam, saya telah mengirim orang untuk menghubungi sekte lain, tentu saja, kita harus memberikan hadiah yang bagus, bahkan jika kita tidak bertarung kali ini, kita harus menghabiskan sebagian besar dari kita. Kekayaan. Liao Ao mendengar ini dan mengangguk, bisa kehilangan kekayaan dan tidak membiarkan sekte cahaya segudang diserang saat ini sudah merupakan rencana terbaik. Yang paling penting sekarang adalah memikirkan cara untuk menjauhkan diri dari masalah ini. Wang Hong melanjutkan, apapun yang terjadi, kami berlima pertama-tama akan bersikeras bahwa kami tidak mengetahui masalah ini, dan bahwa itu semua dilakukan oleh para tetua dan murid di bawah kami yang bertindak sendiri untuk mendapatkan pujian. Dengan cara ini, dengan bantuan orang lain, bahkan sekte ilahi seribu pagoda dan sekte hujan berkabut tidak akan memiliki bukti yang meyakinkan, bahkan jika kita mengorbankan beberapa tetua dan murid. Berbicara tentang ini, Wang Hong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah orang lain di ruang bawah tanah sudah ditangani. Selesai. Liao Ao mengangguk dan berkata, semua orang di penjara bawah tanah telah terbunuh, tidak meninggalkan jejak. Itu bagus, kita tidak bisa membiarkan masalah muncul lagi. Wang Hong berkata dengan suara yang dalam. Wajah Liao Ao juga sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau saja Klan Hachiko masih di sini, kita bisa memohon kepada mereka dan meminta mereka membantu kita menekan sekte dewa seribu pagoda dan sekte hujan berkabut. Dengan cara ini, mereka pasti tidak akan berani melakukan apapun. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Wang Hong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, selain Liang Bo dan Yan Tau Tau, orang lain yang kami tangkap tidak berstatus tinggi. Kita harus menangani sekte-sekte ini sebelum mereka membentuk aliansi. Besok bawalah hadiah dan bujuk mereka satu per satu, asalkan mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Oke, Liao Ao menganggup dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Beberapa hari berikutnya sangat menyakitkan bagi sekte Wang Guang. Semua tetua dan murid dari miriat lightsek dipanggil kembali ke sekte tersebut untuk menghindari lebih banyak kerugian. Di saat yang sama, Liao Ao juga mulai membujuk berbagai sekte, mengambil banyak kekayaan sebagai perdagangan, meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Di bawah kekayaan dan berbagai kondisi dari miriat lightsek, banyak sekte yang menerimanya. Bagaimanapun, dunia sedang dalam kekacauan sekarang, dan situasi antar sekte tidak jelas. Jika mereka ikut campur dalam masalah besar saat ini, kemungkinan besar mereka akan terkena hukuman abadi. Alih-alih berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, semua sekte ini memilih untuk mendapatkan sejumlah uang, dan pada saat yang sama, menunggu sekte cahaya segudang dan sekte lainnya bertarung, dan kemudian mereka dapat memperoleh manfaatnya. Sekte yang awalnya bermaksud membentuk aliansi dengan sekte ilahi seribu pagoda dan sekte hujan berkabut juga pergi, mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Hal ini membuat kedua sekte tersebut sangat marah, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, selama beberapa hari aliansi ini, kedua sekte pasti mengetahui tindakan masing-masing. Setelah duduk bersama dan berbicara satu sama lain, mereka mengetahui bahwa sekte mereka sendiri diselamatkan pada hari dan waktu yang sama. Dengan kata lain, orang-orang yang menyelamatkan kedua sekte tersebut berasal dari kekuatan yang sama. Sekte ilahi seribu pagoda dan sekte hujan berkabut duduk bersama. Dari segi kekuatan, sekte ilahi seribu pagoda lebih kuat daripada sekte hujan berkabut. Pada saat ini, wakil ketua sekte dari sekte ilahi seribu pagoda, Liang Fan, adalah tamu dari sekte hujan berkabut, berbicara dengan Yansi dan para tetua lainnya. Sekte Tuan Yan. Liang Fan menangkupkan tangannya dan berkata, sekarang sekte lain harus menyingkir, saya khawatir hanya kita berdua yang dapat membentuk aliansi. Saya telah diperintahkan untuk datang ke sini dan mendiskusikan masalah ini dengan misty Reinsek. Yansi memandang Liang Fan. Dia telah melihat orang ini dua kali dan berkata, apakah master sekte Anda punya rencana yang bagus? Liang Fan memandang Yansi dan berkata dengan hormat, master sekte kami bermaksud menangani masalah ini secara perlahan. 1902. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Santai saja, suara Yansi terdengar dingin saat dia berkata, bukankah ketua sektemu ingin membalas dendam? Tentu saja tidak. Liang Fan berkata dengan hormat, jika ketua sekte kita tidak ingin membalas dendam, dia bisa menyerah begitu saja. Saya tidak perlu datang. Yang diinginkan master sekte adalah rencana yang sangat mudah. Kita tidak bisa terlalu terburu-buru. Sekarang sekte lain tidak ingin terlibat dalam masalah ini, jika hanya dua sekte kita yang melawan sekte semua lampu, kita memang bisa memusnahkan mereka. Namun, kita pasti akan menderita kerugian besar dan memberikan kesempatan kepada sekte lain. Peluang. Liang Fan berkata dengan serius, selain itu, para tetua dan murid biasa dari sekte semua cahaya mudah untuk dihadapi. Namun, ketiga master sekte itu sangat kuat. Kita mungkin tidak dapat membunuh mereka saat itu juga. Jika kita membiarkan mereka hidup, kedua sekte kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Sekte Misty Rain sebenarnya telah mempertimbangkan apa yang dikatakan Liang Fan. Jika mereka ingin membunuh tiga guru surgawi tingkat sembilan dan memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, kekuatan kedua sekte saja tidak cukup. Tiga master sekte dari sekte semua cahaya tidak bisa menang, tapi ada kemungkinan besar mereka bisa melarikan diri. Pada saat itu, mereka dapat menyerang kedua sekte tersebut kapan saja dan menyeret kedua sekte tersebut ke dalam rawa. Apakah master sektemu punya rencana? Yan Xi bertanya. Iya, Liang Fan menganggup dan berkata dengan serius, master sekte kami ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Kami akan menghancurkan mereka baik secara internal maupun eksternal. Kemudian, Liang Fan perlahan menjelaskan isi umum rencana tersebut. Ketika para wanita Misty Rain sekte mendengar rencana itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika di lain waktu, mereka pasti akan merasa malu ketika mendengar rencana tersebut. Namun, mereka semua ingin sekte semua lampu dimusnahkan. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak menyukai rencana tersebut, mereka mendengarnya dari awal hingga akhir. Ketika rencananya selesai, Liang Fan memandang Yan Xi dan berkata dengan hormat, ini adalah rencana master sekte kita. Ini adalah rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana menurutmu, master sekte Yan? Yan Xi mengerutkan kening. Dia tidak menyukai rencananya, tapi itu memang sangat efektif. Setelah memikirkannya, dia berkata, ini bukan masalah kecil. Saya perlu mendiskusikannya dengan semua orang sebelum mengambil keputusan. Baiklah, Liang Fan menganggup dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Saya harap master sekte Yan akan mempertimbangkannya. Master sekte kami akan menunggu kabar baik Anda. Dengan itu, Liang Fan pergi dengan hormat. Setelah Liang Fan pergi, semua orang di ruangan itu memandang ke arah master sekte. Seorang tetua yang kuat berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka sekte Ilahi Seribu Menara menjadi begitu buruk. Aku sudah lama mendengar tentang sekte Seribu Pagoda Ilahi, tapi aku tidak menyangka mereka begitu tercelah. Kemudian, dia melihat ke arah master sekte dan berkata dengan serius, namun, metode sekte Seribu Menara Ilahi memungkinkan kita untuk menghancurkan sekte Seribu Cahaya tanpa banyak usaha. Master sekte, maksudmu? Yan Xi mengerutkan kening. Kematian putrinya harus dibalas, dan dia harus membuat sekte Wang Guang membayar harga yang paling menyakitkan. Namun, dia juga tidak bisa membiarkan seluruh sekte Misty Rain berada dalam bahaya karena hal ini. Tidak diragukan lagi, menerima metode sekte Seribu Menara Ilahi adalah pilihan terbaik. Karena Yan Xi tidak berbicara, yang lain juga tidak berani mengatakan apapun. Setelah sekian lama, Yan Xi menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengambil keputusan, matanya tidak lagi ragu-ragu. Dia memandang orang-orang di ruangan itu dan berkata dengan serius, besiaplah. Kami akan bekerja sama dengan sekte Ilahi Seribu Menara. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Empat Laut Selatan, Pulau APS. Sudah delapan hari sejak Yan Tao Tao dan Liang Bo diselamatkan. Selama delapan hari ini, Luan tidak keluar, kalau-kalau sekte Wang Guang menemukan bukti yang menunjukkan penyelamatan aliansi APS. Namun, ternyata sekte Wang Guang tidak menemukan jejak apapun, dan orang-orang di keluarga itu perlahan-lahan menjadi santai. Namun, karena kekuatan aliansi APS terlalu lemah dibandingkan dengan sekte lainnya, mustahil untuk mengetahui keadaan sekte saat ini dan apakah ketiga sekte tersebut telah mengambil tindakan atau tidak. Liu Yi ingin pergi ke sekte Gunung Api untuk menanyakan masalah ini, tetapi setelah memikirkannya, aliansi APS tidak bersekutu dengan mereka, dan tidak perlu berhutang budi kepada mereka. Terlebih lagi, mereka harus mempertimbangkan perasaan Putri Yan Yi. Hal semacam ini hanya bisa diselidiki secara perlahan dan tidak bisa diburu-buru. Hari ini, Luan tidak berkultivasi, tetapi membantu urusan di Pulau APS. Tentu saja, yang lebih penting, dia ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan. Setiap momen dalam janji 10 tahun merupakan tekanan berat baginya, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya bermalas-malasan. Namun, saat Luan sedang mencari tugas yang cocok untuk dirinya sendiri, tiba-tiba cahaya biru menerangi seluruh Pulau APS. Di dalam rumah, tubuh Luan dan Liu Yi terkejut. Meski cahayanya hanya muncul sesaat, cahaya menyelaukan itu masuk langsung dari jendela, dan mustahil untuk tidak ditemukan. Keduanya segera keluar rumah dan menatap langit utara, tempat cahaya itu berasal. Pada saat ini, mereka melihat seorang wanita berdiri di luar pertahanan Pulau APS, menghadap ke seluruh Pulau APS dari langit. Luan mengerutkan kening saat melihat ini, dan ekspresi Liu Yi menjadi jelas bermartabat. Sikap superior wanita itu membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia berteriak, Ling Chong. Suara mendesing. Sosok Ling Chong langsung mendatangi Liu Yi dan berkata, Pemimpin, pergi dan lihat. Liu Yi berkata, apa latar belakangnya? Apa yang ingin dia lakukan? Jika dia datang untuk memprovokasi kita, jatuhkan saja dia. Ya, Ling Chong segera menganggup dan segera melewati jalur pertahanan, terbang cepat menuju wanita di langit. Luan dan Liu Yi melihat Ling Chong terbang ke sisi wanita itu, dan setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia segera kembali ke arah mereka. Pemimpin, ekspresi Ling Chong jelas terkejut dan gugup, dan dia dengan cepat berkata, dia bilang dia dari Misty Reinsek. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan dan Liu Yi langsung bergetar. Sekte hujan berkabut. Ling Chong adalah salah satu anggota yang berpartisipasi dalam operasi delapan hari lalu, dan tentu saja mengetahui tentang yang tahu-tahu. Luan dan Liu Yi mengetahui dengan lebih jelas, mengapa orang-orang dari Misty Reinsek tiba-tiba datang ke sini. Mungkinkah mereka mengetahui bahwa Ice Fire Alliance menyelamatkannya? Jika Sekte Misty Reinsek mengetahuinya, bukankah Sekte All Lights juga akan mengetahuinya? Dengan cara ini, Sekte All Lights kemungkinan besar akan membalas dendam pada Ice Fire Alliance, dan semua orang akan berada dalam bahaya. Begitu guru surgawi tingkat 9 mengambil tindakan, bahkan susunan pertahanan ini mungkin tidak mampu melindungi aliansi APS. Hati Luan dan Liu Yi tiba-tiba tenggelam, tetapi keduanya adalah orang yang sangat tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi, apalagi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Liu Yi menoleh untuk melihat Luan. Statusnya tidak cukup untuk berbicara dengan Sekte tersebut. Saat ini, hanya Luan yang bisa mengambil keputusan. Luan memandang wanita di langit di kejauhan dan berkata pada Ling Chong, biarkan dia masuk. Tubuh Ling Chong bergetar, dan dia langsung berkata, Ya. Setelah Ling Chong pergi, Luan menoleh ke Liu Yi dan berkata, Ayo masuk dan menunggu. Liu Yi mengangguk, dan keduanya kembali ke kamar dan duduk. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul di luar pintu. Itu adalah wanita yang berada di luar barisan pertahanan tadi. Luan bangkit dan berkata kepada wanita di luar pintu, Silakan masuk. Wanita di luar pintu masuk ke kamar, dan matanya dengan cepat mengamati seluruh ruangan. Kemudian, dia dengan cepat mengukur Luan dan Liu Yi. Perilaku seperti itu jelas sangat tidak sopan. Melihat ini, mata Luan sedikit menyipit. Sebagai tamu, wanita ini tahu aturannya, tapi dia tidak tunduk pada Luan dan Liu Yi. Sebaliknya, dia berkata langsung, Saya Yan Che, mata-mata dari Misty Rainsake. Melihat pihak lain tidak mengetahui etiketnya, Luan tidak ikut upacara. Dia duduk bersama Liu Yi tanpa menyapanya. Luan sedikit penasaran dan bertanya, Apa itu mata-mata? Yan Che hanya bisa mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi Luan. Dia sebenarnya meremehkan pria seperti Luan yang mengandalkan wanita untuk hidup dari mereka. Namun, ketika dia memikirkan perintah Master Sekte, dia masih berkata dengan sabar, Adegan antara kamu dan, tetua, memiliki arti yang sama. Luan menjadi tercerahkan ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka akan ada cara khusus untuk menyapa orang. Dia berkata, Bolehkah saya tahu mengapa Yan Che ada di sini? Yan Che tidak mengikuti upacara. Setelah duduk, dia melihat ke arah Luan dan berkata, Guru Sekte kami mengundang Anda ke Sekte Hujan Berkabut untuk mengobrol. Begitu dia mengatakan itu, Liu Yi mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Luan. Luan sangat tenang. Dia memandang pihak lain dan berkata, Kekuatanku rata-rata, dan persatuan APS hanyalah aliansi laut dalam biasa. Bolehkah aku tahu mengapa Master Sektemu ingin aku pergi? Saya tidak tahu, kata Yan Che. Saya di sini hanya ingin menyampaikan pesan. Saya tidak tahu detailnya. Master Sekte kami telah mengundang Anda ke jamuan makan besok siang. Apakah kamu akan pergi? Saya perlu menyampaikan pesan. Mendengar kata-kata belak-belakan pihak lain, mata Luan menjadi dingin. Liu Yi memandang Luan. Ini mungkin jamuan makan orang Hongmen. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Misty Reinsek. Jika Luan pergi, tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Dia sangat setuju. Namun, setelah dua tarikan nafas, Luan membuka mulutnya dan berkata dengan ringan, Oke, aku pergi. 1903 Setelah mendengar kata-kata Luan, jantung Liu Yi berdetak kencang. Dia cemas dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sekarang ada orang luar di sekitarnya, jadi dia tidak bisa membujuk Luan di depan orang luar. Lebih penting lagi, dia tidak memberi Liu Yi kesempatan untuk berbicara dan berbicara terlebih dahulu. Baiklah, mata Yan Che berbinar saat dia berkata langsung, Tuan Alian Si Lu sangat berterus terang. Saya akan datang ke sini untuk menjemput Anda sebelum tengah hari besok. Selamat tinggal. Karena itu, dia tidak memberi kesempatan pada Luan dan Liu Yi untuk menarik kembali kata-kata mereka. Dia menghilang di tempat dan meninggalkan Pulau Ice Fire. Setelah Yan Che pergi, Liu Yi bergegas menemui Luan dan bertanya dengan cemas, Mengapa kamu setuju dengannya? Luan memandang Liu Yi yang cemas dan tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Dia berkata dengan lembut, Jangan khawatir, mereka mungkin tidak akan melakukan apapun padaku. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim seseorang untuk mengundangku. Luan benar, perjamuan Hongmen hanya diperlukan jika kedua belah pihak seimbang. Jika Misty Rain Sekte benar-benar ingin membunuhnya, mereka bisa saja mengirim seseorang untuk melakukannya. Mengapa mereka menyanyiakan begitu banyak usaha? Mengirim seseorang untuk mengundangnya sudah menjadi target yang terekspos. Jika sesuatu terjadi pada Luan, mereka pasti akan menyalahkan Sekte Misty Rain. Dengan kata lain, Sekte Misty Rain tidak hanya tidak akan menyakiti Luan, mereka bahkan akan melindunginya. Liu Yi secara alami mengetahui hal ini juga, tetapi dia masih sangat cemas. Dia berkata, Meskipun Sekte Misty Rain tidak akan membunuhmu, bukan berarti mereka tidak punya motif lain. Perjamuan ini jelas tidak sederhana. Mereka bahkan mungkin membunuh dengan pisau pinjaman. Kekuatan kami saat ini terlalu lemah dibandingkan dengan Sekte tersebut. Cara terbaik adalah bermain aman. Tidak peduli Sekte mana itu, kita harus menolak untuk menghubungi mereka. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih lama. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, Luan tertegun dan merenung sambil mengerutkan kening. Memang benar, kata-kata Liu Yi masuk akal. Perjamuan yang diundang oleh pihak lain kemungkinan besar berisi jebakan. Jika dia jatuh ke dalam salah satu dari mereka, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia hanya mempertimbangkan kehidupan dan kematian perjamuan yang sederhana dan tidak mempertimbangkan aspek ini. Memang sangat buruk. Kamu benar, Luan merendahkan suaranya dan berkata dengan serius, tapi aku sudah berjanji padanya. Bolehkah aku menarik kembali kata-kataku? Liu Yi mengerutkan kening, terus-menerus mempertimbangkan pro dan kontra untuk mengingkari kata-katanya. Jika dia menarik kembali kata-katanya, dia pasti akan menyinggung Misty Rain Sek. Dengan cara ini, Sekte Misty Rain akan selalu punya alasan untuk menyerang aliansi APS. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Ayo pergi. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, memandang Luan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kamu harus ingat, lebih sedikit berbicara dan berbuat lebih sedikit dijamuan makan, dan jangan menjanjikan apapun kepada pihak lain. Saya merasa Misty Rain Sek pasti memiliki motif khusus. Ketika saatnya tiba, apapun hal tak terduga yang terjadi, kita harus memperlakukannya seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, Luan menganggup dan berkata dengan serius, Oke, saya akan mengingatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Setelah satu malam, semua wanita di klan tahu bahwa Luan akan menuju ke sekte hujan berkabut. Para tetua inti dari Ice Fire Union juga menerima berita tersebut. Hal ini bukanlah masalah kecil. Berhubungan dengan sekte manapun berarti bahaya besar. Yao awalnya ingin pergi bersama Luan, tapi ditolak oleh Luan. Meskipun kekuatan Yao kuat, sekte Misty Rain masih memiliki guru surgawi tingkat 9. Meski status Yao tinggi, klan Hachiko tidak menyerah dalam mengelola semoku meski telah memutuskan semua hubungan dengan sekte tersebut. Dengan kata lain, meskipun kekuatan semoku lebih kuat dari sekte lain, ia hanya ada dalam nama saja. Jika ada satu orang lagi yang pergi, bahayanya akan lebih besar. Luan tidak akan membiarkan istrinya mengambil risiko bersamanya. Sepanjang malam, Liu Yi mencoba yang terbaik untuk menganalisis semua kemungkinan yang dapat dia pikirkan, termasuk fakta bahwa sekte hujan berkabut tahu bahwa Luanlah yang menyelamatkan orang tersebut, dan seterusnya, serta berbagai tindakan pencegahan untuknya. Luan, Luan mencatat semuanya dan bersiap sepenuhnya. Tentu saja, melakukan kontak dengan Misty Rainsek berbahaya, tapi ada juga peluang. Memiliki satu teman lagi selalu lebih baik daripada memiliki satu musuh lagi. Kali ini, perjalanan Luan sangatlah penting. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera jam 9 pagi. Suara mendesing. Lampu hijau bersinar di langit utara Pulau Apies, dan sesosok tubuh muncul di luar Pulau Apies. Itu adalah Yan Che. Yan Che bergegas dari jauh. Lagipula, memasang barisan transportasi di depan rumah orang lain adalah perilaku yang sangat tidak bersahabat. Meskipun Yan Che bangga, dia tidak melakukannya. Yan Che berdiri di langit, menatap seluruh Pulau Apies. Aura yang tinggi ini menyebabkan para wanita di klan mengerutkan kening. Terutama Yao dan si cantik Yang. Mata lembut Yao berubah sedikit dingin, dan dia menoleh ke arah Luan dan berkata, suamiku, aku akan mengirimmu keluar. Luan terkejut, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yao. Tetapi jika itu hanya untuk mengusirnya, itu bukan apa-apa. Dia mengangguk sedikit. Segera, Luan dan Yao bergerak bersama, terbang keluar dari jalur barisan pertahanan dan menuju langit di luar Pulau Apies. Segera, mereka tiba di depan Yan Che. Suara mendesing. Luan dan Yao berdiri setinggi Yan Che, hanya sepuluh kaki darinya. Yan Che terkejut. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yao, tetapi dia merasakan tekanan berat dan krisis. Tekanan semacam ini bersifat segala arah. Wanita peduli dengan penampilan satu sama lain. Meskipun Yan Che juga dianggap cantik, dia sangat berbeda dari Yao. Dan perasaan krisis datang dari kekuatan. Yan Che bisa merasakan bahwa kekuatan pihak lain, yang seperti peri yang turun ke dunia fana, pasti tidak lebih lemah darinya, atau bahkan lebih kuat. Wajah lembut Yao benar-benar memancarkan aura pembunuh yang samar, dan aura suci di tubuhnya terus menyebar. Ini adalah atribut yang lebih kuat daripada lima belas klan manapun, membuat Yan Che merasa sesak. Wajah Yan Che jelas sangat gugup, bahkan sedikit pucat. Dia memaksakan diri untuk menarik napas dalam-dalam, menatap Yao dan berkata, kamu pasti putri sengoku, kan? N, Yao hanya menjawab dengan lembut, dan tidak memperhatikan pihak lain. Dia memandang Luan dan berkata, suamiku, cepat pergi dan kembali. Luan terkejut, dan berkata sambil tersenyum, oke. Luan tahu bahwa perkataan Yao bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk pihak lain. Kemudian, Luan memandang Yan Che dan berkata, ayo pergi. Yan Che memandang Yao, lalu menoleh ke Luan. Sikapnya tidak lagi sombong seperti dulu. Dia menganggup dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, Yan Che berbalik dan terbang ke utara. Jangan khawatir dan tunggu aku kembali, kata Luan lembut pada Yao, dan segera mengikutinya. Keduanya terbang cepat di langit. Kecepatan terbang Yan Che tidak cepat, tapi kekuatannya terlalu tinggi, jauh lebih tinggi dari Luan. Luan hampir tidak bisa mengimbanginya dengan terbang dengan kecepatan penuh. Namun, Luan tidak mengatakan apapun, dan hanya mengikuti dengan tenang. Setelah terbang sekitar 15 menit, keduanya sampai di laut kosong. Yan Che berhenti dan bertepuk tangan kanannya. Dalam sekejap, lampu hijau menyala, dan segera, rangkaian transmisi penuh kabut muncul. Tolong, kata Yan Che pada Luan sambil menatapnya. Luan tidak ragu-ragu, dan langsung terbang ke depan dan memasuki barisan transmisi. Setelah melihat Luan masuk, Yan Che segera masuk juga. Segera, susunan transmisi menghilang di langit dan tertutup sepenuhnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua napas kemudian. Sekte hujan berkabut di puncak gunung gantung. Array transmisi muncul di alun-alun terbesar. Luan dan Yan Che muncul satu demi satu dan mendarat dengan mantap di tanah. Luan melihat ke arah sekte hujan berkabut yang dipenuhi kabut. Tampaknya diselimuti oleh lapisan kain kasa, memberikan perasaan yang sangat tenang dan misterius. Ini adalah pertama kalinya Luan berada di sekte hujan berkabut, jadi dia secara alami mengukurnya dengan cepat. Dilihat dari struktur umum berbentuk kerucut, terdapat karpet merah yang membentang dari bawah ke atas. Tidak hanya itu, saat ini, kedua sisi karpet merah dipenuhi oleh para murid. Yang lebih mengejutkan Luan adalah mereka semua adalah murid perempuan. Setiap murid memegang pedang panjang di belakang mereka. Mereka tidak menaruh pedang panjang di cincinnya. Luan tahu bahwa banyak orang memiliki kebiasaan menunjukkan senjatanya. Harus dikatakan bahwa murid-murid di kedua sisi karpet merah memiliki aura yang sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan aliansi laut dalam. Perbedaannya terlalu besar. Namun, bukankah ini terlalu berlebihan? Luan sedikit mengernyit. Dia hanya pemimpin dari Ice Fire Alliance. Kekuatannya rendah, dan dia bukan siapa-siapa di sekte tersebut. Mengapa Mr. Reinsek membuat keributan besar untuk menyambutnya? Saat Yan Che melihat Luan berdiri diam, dia berkata, Master Sekte sedang menunggu kita di atas sana. Ayo pergi. Luan menoleh untuk melihat Yan Che. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangguk sedikit dan bergerak maju. 1904 Sekte Mr. Reinsek sangat besar dan perlu waktu untuk berjalan dari bawah ke atas. Luan masih baru di sini dan tidak sopan baginya untuk terbang, jadi dia tidak akan melakukannya. Luan dan Yan Che berjalan di karpet merah bersama. Yan Che di depan dan Luan di belakang. Keduanya tidak berbicara saat berjalan. Dalam perjalanan, murid-murid Sekte Hujan berkabut di kedua sisi jalan tidak diragukan lagi fokus pada Luan. Faktanya, mereka tidak mengetahui latar belakang Luan. Lagi pula, hanya ada kurang dari 10 orang di seluruh Sekte Hujan berkabut yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang Klan Hachiko. Menurut mereka, Luan hanyalah pemimpin aliansi laut dalam dengan kekuatan pas-pasan. Ada hampir seribu tetua di Misty Reinsek. Siapa di antara mereka yang tidak lebih kuat dari dia? Bukankah Sekte Hujan berkabut membuat masalah besar dengan menyambut Luan dengan perlakuan seperti itu? Namun, ini adalah perintah ketua Sekte dan mereka tentu saja tidak bisa melanggarnya. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka untuk melontarkan pandangan ragu, menghina, dan bahkan provokatif pada Luan. Di bawah tatapan begitu banyak orang, Luan tidak mundur. Dia tenang seperti biasa dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, mereka berdua berjalan melewati seluruh alun-alun dan sampai di tangga menuju puncak. Perjalanannya sangat jauh dan seperti mendaki gunung. Butuh waktu lama untuk bergerak dari bawah ke atas. Pada saat itu, Yan Che tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Luan, ini adalah pertama kalinya kamu berada di Sekte Hujan berkabut. Izinkan saya memberi kamu pengenalan umum. Luan menganggup dan berkata, terima kasih. Sekte Mister Rain didirikan 6.000 tahun yang lalu dan menjadi salah satu dari sekian banyak Sekte. Ia memiliki sejarah yang lebih panjang di antara 31 Sekte saat ini, kata Yan Che acuh tak acuh. Master Sekte saat ini, Yan Che adalah Master Sekte keempat dan telah bertanggung jawab atas Sekte Hujan berkabut selama 800 tahun. Sekte Mister Rain dibagi menjadi empat aula. Mereka adalah aula pedang Segudang, aula pedang Kekaisaran, aula pedang Arai, dan aula Lian Yue. Yan Che melanjutkan, Sekte Mister Rain menggunakan pedang sebagai senjata. Miriat Sword Hall fokus pada pertarungan jarak dekat, Imperial Sword Hall fokus pada pertarungan jarak jauh, Arai Sword Hall fokus pada susunan pedang, dan Lian Yue Hall fokus pada penyembuhan. Dan menyelamatkan orang. Roda takdir kami disebut, Hujan berkabut, itulah asal mula nama Sekte Hujan berkabut. Ada banyak kemampuan dan kegunaan khusus. Sulit untuk menjelaskan semuanya. Yan Che melirik Luan dan berkata, Jika kamu tertarik, kamu bisa berdebat dengan salah satu tetua kami. Luan mengangguk sedikit tapi tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti instruksi Liu Yi dan tidak membuat keputusan apapun dengan santai. Melihat Luan tidak berbicara, rasa jijik di mata Yan Che muncul kembali. Aura Luan benar-benar tidak sebanding dengan Aura Putri Sengoku. Tampaknya meskipun Luan berasal dari klan Hachiko, dia memang seorang pencinta nasi lunak. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Yan Che juga menjelaskan kepada Luan tentang Sekte Hujan berkabut dari waktu ke waktu, seperti aturan Sekte tersebut. Para wanita dari Misti Rain Sekte lebih kuat dari para pria. Status perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki di delapan benua kuno. Luan juga memperhatikan hal ini. Sepanjang perjalanan, semua orang yang dilihatnya bekerja adalah laki-laki. Tidak ada seorang wanita pun yang bekerja. Terlebih lagi, semua wanita dari Sekte Hujan berkabut memandang Luan dengan arogan. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Akhirnya setelah berjalan cukup lama, keduanya akhirnya sampai di puncak. Saat itu sudah jam 5 pagi. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke istana besar di platform tinggi di depannya. Saat ini, pintu istana terbuka lebar. Awan menampakkan aura keagungan. Tolong, Yan Che mengangkat tangannya dan berkata. Mendengar ini, Luan memandangnya dan berkata dengan lembut, Tolong. Lalu, mereka berdua menaiki tangga. Tidak banyak tangga di ujung. Jumlahnya hanya puluhan. Segera, keduanya mencapai puncak dan mencapai titik tertinggi dari misti reinsek. Dibandingkan dengan istana besar, Luan tampak sangat kecil. Yan Che memimpin di depan dan Luan mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di pintu istana yang terbuka. Luan melihat ke dalam dan melihat kedua sisi ruangan dipenuhi meja dan kursi. Meja-meja dipenuhi dengan makanan lesat. Saat ini, sisi kanan dipenuhi orang. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua berasal dari misti reinsek. Mereka yang bisa duduk di sana tentu saja adalah tetua yang kuat dari sekte hujan berkabut. Apalagi semuanya adalah perempuan. Di sisi lain, deretan meja juga dipenuhi makanan. Namun, kursinya kosong. Jelas sekali mereka ditinggalkan oleh tamu. Namun, yang membingungkan Luan adalah dia hanyalah satu orang. Setidaknya ada selusin kursi di sini. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Namun, pemandangan di kiri dan kanan hanya memenuhi pandangan Luan sesaat. Luan segera mengarahkan pandangannya ke kursi tinggi di istana. Tepatnya, dia sedang melihat wanita yang duduk di kursi tinggi. Master Sekte Misti Reign, Master Surgawi tingkat 9, Yan Si. Kesenjangan antara setiap level Guru Surgawi tingkat 8 sangatlah mengejutkan, apalagi Guru Surgawi tingkat 9. Selama pihak lain mau, Luan akan mati seketika tanpa ada kemungkinan perlawanan. Yan Ce berjalan langsung ke istana dan Luan mengikutinya. Keduanya berjalan ke tengah istana. Yan Ce membungkuh hormat ke kursi tinggi dan berkata dengan keras, Master Sekte, orang itu ada di sini. Dengan itu, Yan Ce mundur ke sisi kanan dan duduk. Luan adalah satu-satunya yang masih berdiri di tengah aula. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yan Ce, yang sedang duduk di kursi tinggi. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menangkupkan tangannya, berkata dengan tenang, Junior Luan menyapa Master Sekte Yan. Semua orang di istana melihat ini dan langsung mengerutkan kening. Tidak ada yang salah dengan perkataan Luan, tapi masalahnya adalah sikapnya. Bahkan Yan Ce membungkuh pada Master Sekte. Bahkan jika dia memberikan wajah Luan, dia setidaknya harus melakukan hal yang sama seperti Yan Ce. Luan tidak melakukannya. Tentu saja, dia punya alasannya sendiri. Itu juga merupakan hasil diskusinya dengan Liu Yi. Pertama-tama, dia adalah pemimpin Ice Fire Alliance. Hubungannya dengan para Master Sekte dari Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan Setara. Dia harus berada di level yang sama dengan Master Sekte Mister Rain Sekte. Kedua, Luan kini memiliki identitas lain. Dia adalah suami Fuyu dan menantu Klan Fu. Bahkan jika Luan tidak ingin menggunakan Klan Fu untuk mengintimidasi orang lain, jika dia terlalu rendah hati, dia akan mempermalukan Fuyu dan bahkan Klan Fu. Bahkan 31 Sekte tidak mengetahui bahwa Luan dan Fuyu telah menikah. Seperti yang diharapkan, Yan Si juga sedikit mengernyit dan melihat ke arah Luan di bawah. Jika Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8 biasa, dia pasti sudah mengambil nyawanya. Para wanita dari Mister Rainsek kurang lebih meremehkan pria, terutama mereka yang sombong. Pada saat ini, sikap Luan telah menyebabkan mereka mempunyai kesan buruk terhadapnya. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan di balik Luan dan rencananya sendiri, Yan Si tidak mengatakan apapun. Dia hanya berkata dengan suara dingin dan tanpa emosi, duduklah. Mendengar kata-kata sederhana seperti itu, Luan seolah-olah datang tanpa diundang. Luan tidak keberatan dan langsung berjalan ke deretan meja di sebelah kiri. Dia memilih tempat duduk tidak jauh dari Yan Si dan duduk di tengah semua meja. Luan langsung duduk tanpa rasa malu. Dia adalah seorang tamu. Dia akan melakukan apapun yang diminta tuan rumah. Dia juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang dari Misty Rainsek. Namun, yang mengejutkan Luan, orang-orang dari Sekte Hujan berkabut tidak mengatakan apapun. Seluruh aola sunyi, tidak ada yang memakan makanan lezat di depan mereka, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Hal ini menyebabkan suasana di aola menjadi sangat canggung. Pandangan semua orang tertuju pada Luan. Jika hati Luan tidak cukup kuat, situasi ini saja akan menyiksa dan menyakitkan baginya. Luan tidak mengharapkan reaksi seperti itu tapi dia tidak peduli. Dia mulai berpikir tentang kultivasi di lautan kesadarannya. Tidak ada yang mengatakan apapun, dan dia senang mendapatkan kedamaian. Orang-orang dari Sekte Hujan berkabut melihat bahwa Luan tidak mengubah ekspresinya dan bahagia dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka sedikit marah. Mereka bahkan mengira Luan adalah orang yang tidak tahu malu dan tidak merasa malu sama sekali. Keheningan berlangsung selama hampir 15 menit. Pada saat ini, keheningan tiba-tiba pecah. Serangkaian langkah kaki ringan tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Suara itu datang dari luar dan semakin dekat. Menghadapi. Segera, sesosok tubuh keluar dari sisi pintu istana dan berdiri di depan semua orang. Saat Luan melihat orang ini, matanya menyipit dan jantungnya menegang. Yan Tau-Tau. Bagaimana mungkin dia? Yan Tau-Tau langsung melangkah melewati ambang pintu dan dengan cepat memasuki aula. Dia berdiri di tengah dan berteriak kepada Yan Si yang berada jauh di atas. Ibu. Saat Luan mendengar itu, dia terkejut. 1905. Ibu. Luan memandang Yan Tau-Tau dan kemudian ke Master Sekte Misty Rain. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan membuat dirinya terlihat biasa saja. Namun, berita itu sangat mengejutkan hingga dia lengah. Menurut spekulasi keluarga, Yan Tau-Tau dan Liang Bo seharusnya berstatus tinggi. Lagipula, hanya orang-orang dengan status tinggi yang akan memiliki garis keturunan roda takdir yang lebih murni dan terhormat. Kalau tidak, tidak ada gunanya menangkap mereka. Namun, Luan tidak menyangka Yan Tau-Tau adalah putri Yan Si karena dia tidak percaya bahwa Sekte Seribu Cahaya mempunyai keberanian untuk menyerang putri Master Sekte Hujan berkabut. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sepenuhnya. Dia melihat keadaan Yan Tau-Tau saat ini. Tonjolan di perutnya sudah hilang, artinya janinnya sudah hilang. Berdasarkan tindakan Yan Tau-Tau saat ini, persendiannya seharusnya sudah pulih dengan baik. Setidaknya tidak ada masalah di permukaan. Yan Tau-Tau langsung masuk ke olah. Dia memiliki status tinggi di Misty Reinsek. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya anak dari Master Sekte. Yan Si sedikit terkejut melihat putrinya. Dia berkata, Mengapa kamu ada di sini? Mengapa Anda tidak beristirahat dan memulihkan diri? Terlalu membosankan untuk berbaring. Yan Tau-Tau masih terlihat lemah, tetapi sulit untuk mengetahui apakah itu berasal dari tubuh atau emosinya. Dia berkata dengan lembut, Ku dengar ada tamu, jadi aku ingin ikut bersenang-senang. Kemudian, Yan Tau-Tau menoleh dan melihat ke arah Luan di sebelah kirinya. Luan juga melihat ke arah orang Yan. Mata mereka juga. Mata Luan tenang. Mata Yan Tau-Tau juga tenang. Namun, matanya segera menjadi bingung. Dia merasa bahwa dia pernah melihat tatapan ini di suatu tempat sebelumnya. Ada perasaan yang sangat aneh namun familiar. Setelah dua tarikan napas, Yan Tau-Tau berinisiatif bertanya, Kamu Luan? Iya. Karena kesopanan, Luan berdiri dan berkata kepada Yan Tau-Tau dengan tangan ditangkupkan, Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Yan Tau-Tau? Yan Tau-Tau berkata dengan lemah. Kamu tidak terlihat memiliki tiga kepala dan enam lengan. Tidak ada yang istimewa dari dirimu. Luan tidak mengatakan atau menanggapi apapun. Dia hanya duduk lagi dan menunggu jamuan makan dimulai. Perjamuan dimulai pada siang hari dan hanya tersisa dua menit. Yan Tau-Tau melihat pria itu mengabaikannya, dan dia tidak ingin menyanyiakan nafasnya dengan pria itu. Setelah enam tahun disiksa, dia sekarang telah mengembangkan semacam rasa jijik dan perlawanan terhadap laki-laki. Hal yang sama terjadi pada para pria di Misty Reinsek. Untuk menjaga emosinya, semua pria di sekitar halaman rumahnya dipindahkan. Yan Tau-Tau datang ke sisi Misty Reinsek dan duduk. Semua tetua tahu bahwa Yan Tau-Tau masih bersemangat, jadi mereka tidak mengganggunya. Adegan itu sekali lagi menjadi sunyi. Luan mengira keheningan ini akan berlangsung hingga tengah hari, tapi dia tidak menyangka keheningan itu akan pecah begitu cepat. Sebelum setengah jam berlalu, aura kuat tiba-tiba datang dari luar aula utama. Aura ini begitu kuat sehingga Luan dapat merasakannya dengan jelas meskipun dia tidak mencoba merasakannya. Itu bahkan memberinya banyak tekanan. Siapa itu? Luan sedikit menyipitkan matanya. Dengan Master Sekte Misty Reinsek di aula, orang-orang dari Misty Reinsek tidak akan berani melepaskan aura mereka. Terlebih lagi, aura ini jelas lebih ganas. Itu pasti orang luar. Luan melihat ke pintu masuk aula. Tanpa membuatnya menunggu lama, lebih dari sepuluh sosok muncul dari udara tipis di luar aula. Ketika Luan melihat pemimpin di tengah, matanya langsung berubah dingin. Liang dia. Master Sekte Seribu Pagoda Ilahi, Liang He. Benar, Luan mengenal orang ini. Bertahun-tahun yang lalu di wilayah abadi, Putra Liang He, Liang Kui, telah melukai seseorang dan hampir membunuhnya. Justru karena inilah Liang He dipenjarakan di wilayah Hantu Surgawi. Namun, Luan tidak pernah menyangka akan bertemu orang ini lagi di saat seperti ini. Kenapa dia ada di sini? Untuk apa dia di sini? Setelah Liang He muncul, Master Sekte Misty Reinsek, Yan Xi, berdiri dan tersenyum pada Liang He yang berada di luar pintu. Sekte Master Liang, sudah lama tidak bertemu. Di luar pintu, Liang He memimpin kerumunan masuk. Ketika dia sampai di tengah, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Yan Xi, Master Sekte Yan, setelah bertahun-tahun, kamu menjadi semakin mempesona. Mendengar pujian Liang He, senyum Yan Xi melebar. Dia berkata, kekuatan Master Sekte Liang juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Silakan duduk. Untuk menghadap Liang He, ada meja dan kursi di sisi Yan Xi di platform tinggi. Luan awalnya mengira itu hanya tempat Master Sekte menyiapkan hidangan atau tempat wakil Master Sekte duduk. Dia benar-benar tidak mengira itu akan terjadi pada Liang He. Liang He tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu kita tidak akan bersikap sopan. Liang He melambaikan tangannya dan orang-orang di belakangnya segera berjalan ke sisi kiri jamuan makan. Saat ini, Luan akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak meja dan kursi. Ternyata bukan hanya dia saja yang diundang ke jamuan makan hari ini. Namun, dia tidak mengerti mengapa Yan Xi melakukan ini. Jika itu adalah Master Sekte lainnya, Luan tidak akan bisa memahaminya. Namun, dua orang yang diselamatkan oleh Ice Fire Alliance hari itu berasal dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan Sekte Hujan Berkabut. Hari ini, Liang He lah yang datang. Ini terlalu aneh. Liang He berjalan langsung ke platform tinggi dan orang-orang dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda mengambil tempat duduk mereka. Duduk di samping Luan adalah seorang wanita cantik yang terlihat sangat lembut dan anggun. Namun, pikiran Luan penuh dengan pikiran dan tidak memperhatikannya sama sekali. Setelah Liang He duduk di kursi platform tinggi, dia bertukar beberapa kata dengan Yan Xi. Lalu, Liang He tiba-tiba menoleh dan melihat ke bawah. Pandangannya langsung tertuju pada seorang pemuda. Luan, Liang He berkata dengan lantang, kamu dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa panik. Karena dia tidak mengetahui tujuan pihak lain, dia akan menghadapinya dengan tetap tidak berubah. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Liang He dan berkata, Salam, Master Sekte Liang. Guru surgawi tingkat 8, Liang He menilai Luan dan berkata langsung, Saya benar-benar tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu cepat hanya dalam beberapa tahun. Tampaknya guru abadi dan permaisuri abadi memiliki selera yang baik dalam menerima Anda sebagai menantu dan murid mereka. Sekte Master Liang terlalu memujiku. Luan berkata dengan tenang, Hanya saja aku beruntung bisa hidup sampai sekarang. Mendengar kata-kata rendah hati Luan, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira Luan adalah orang yang sombong dan angkuh. Hal ini mengubah pendapat mereka tentang dia. Ketika Liang He mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengingat bahwa putranya hampir membunuh Luan. Dia berkata, Keberuntungan juga merupakan sebuah keterampilan. Pakar mana yang tidak memiliki keberuntungan besar. Sengoku sekarang dikunci dan saya sudah lama tidak bertemu Saudara Yuan. Jika Anda kembali ke Sengoku, mohon sampaikan salam saya kepada Saudara Yuan. Aku akan mengingatnya, kata Luan. Saat kata-kata Luan keluar dari mulutnya, seorang pengurus Sekte Mr. Rain berdiri dan berkata dengan hormat kepada Ketua Sekte, Master Sekte, sudah waktunya. Yansi menganggup dan berkata, Ayo mulai. Setelah Supervisor menerima pesanan, dia segera mengatur jamuan makan untuk dimulai. Makanan lezat di atas meja hanyalah makanan penutup dan bubur buah. Makanan lezat yang sebenarnya baru disajikan sekarang. Banyak murid berbaris dalam dua baris dan masuk melalui pintu utama, meletakkan makanan lezat di depan semua orang. Makanan Mr. Rain Sekte sangat hambar, tapi jelas tidak hambar. Setiap piring diisi dengan air. Tak satupun dari makanan lezat itu kering. Aromanya menyegarkan, seolah seluruh amarah dan kegelisahan di tubuh telah meredah. Semua orang mulai makan. Meskipun Luan tidak lapar, dia harus berpura-pura makan beberapa suap. Makanannya memang lumayan. Dalam beberapa hal, ini mirip dengan makanan Sengoku. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan makanan Sengoku. Saat makanan lezat disajikan, para pemain memasuki Aula Utama satu demi satu. Di antara 15 sekte dan 16 klan, Mr. Rain Sekte dianggap sebagai sekte yang sangat puitis dan indah yang tahu bagaimana menikmati hidup. Tidak seperti kebanyakan sekte yang hanya tahu cara membenamkan diri dalam kultivasi atau bahkan betapa kasarnya orang-orang, kehidupan sekte Mr. Rain sangat halus dan artistik. Saat musik dibunyikan, total 22 orang mulai menari di tengah Aula Utama. Harus dikatakan bahwa tarian Mr. Rain Sekte sangat menawan. Ini memberi orang rasa keindahan yang kabur dan tidak konvensional sama sekali. Pada saat yang sama, tarian tersebut juga menggunakan sebagian kekuatan roda takdir, menyebabkan kabut muncul pada waktu yang tepat. Itu menambah rasa misteri dan membuat orang mendambakannya. Luan menyaksikan tarian di depannya, tapi pikirannya tidak tertuju pada itu sama sekali. Karena dia duduk di tengah. Di kiri dan kanannya ada orang-orang dari Sekte Seribu Menara. Mereka makan, minum, dan mengobrol satu sama lain. Yang jelas, mereka sangat senang. Hanya Luan yang tidak berkata apa-apa dan duduk diam di sana. Sekte Hujan berkabut, Sekte Seribu Menara, Yan Xi, dan Liang He. Apa yang mereka coba lakukan? Luan tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak menyerah untuk berpikir. Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah suara lembut muncul di lautan kesadarannya. Ketua Lu, ayo kita bicara. 1906. Mata Luan sedikit menyipit. Dia, yang selalu tenang, tidak bereaksi secara naluriah. Dia hanya mengubah postur tubuhnya sedikit dan berpura-pura tidak peduli sambil melihat ke kanan. Dalam proses mengalihkan pandangannya, dia melirik ke semua wanita dari misteri insek, tapi tidak satupun dari mereka yang memandangnya sampai dia melihat ke wanita yang duduk di kursi di sebelah kanannya. Benar saja, keduanya saling berpandangan. Ini pertama kalinya Luan memandang wanita ini. Sekilas, dia memberi kesan berbudiluhur dan anggun kepada orang-orang. Dia adalah wanita yang sangat lembut dan intelektual. Ketika Luan memandang wanita ini, dia tiba-tiba merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. Setelah berpikir sejenak, dia yakin dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa mempunyai perasaan seperti itu? Karena dia tidak tahu usianya, Luan tidak berani memanggilnya dengan santai. Dia hanya bisa mengirim pesan dengan divine sense-nya, kamu adalah Namaku Suying. Suara lembut wanita itu terdengar lagi, dan dia berkata dengan lembut, kamu adalah Ibu Yunyan dan Yunlian. Tubuh Luan bergetar ketika dia mendengar ini, dan matanya tiba-tiba dipenuhi rasa terkejut. Reaksi tubuhnya bahkan tidak ditekan oleh Naluri, dan ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Ibu Su Yunyan dan Su Yunlian Ketika Luan memikirkan kedua wanita ini dan melihat wanita di depannya, dia akhirnya tahu dari mana rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan itu berasal. Mata dan bibir tipis Su Yunyan dan Su Yunlian hampir sama persis dengan wanita di depannya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Luan benar-benar tidak menyangka bahwa wanita di depannya adalah Ibu Su Yunyan. Luan juga tidak menyangka Ibu Su Yunyan akan muncul saat ini. Menurut Su Yunyan, bukankah Su Yunyan harus menjadi salah satu dari lima tetua inti dari seribu cahaya sekte? Mengapa dia datang dengan sekte seribu pagoda? Terlebih lagi, dari keintimannya sebelumnya dengan orang-orang dari sekte seribu pagoda, hubungan mereka seharusnya baik. Apa yang sedang terjadi? Namun, Luan masih menenangkan dirinya sesegera mungkin. Dia mengambil anggur di depannya dan menyesapnya untuk menenangkan emosinya. Menghadapi perubahan mendadak seperti itu, Luan tidak melupakan kata-kata Liu Yi. Dia seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Keunikan perjamuan ini mungkin terletak pada hal ini. Su Ying secara alami melihat ekspresi kaget dan bingung Luan, tapi dia juga terkejut dengan ketenangan dan keheningan Luan. Saya tidak tahu apakah Yunyan dan Yunlian telah menyebutkan selir ini kepada aliansi Master Lu, tetapi selir ini tahu bahwa kedua anak ini bekerja di bawah aliansi Master Lu. Saya tidak tahu apakah mereka baik-baik saja, apakah Anda mengalami keluhan apapun sejak Anda meninggalkan sekte? Tersinggung. Luan menatap Su Ying dan dengan tenang berkata, saya bersalah, tapi saya baik-baik saja sekarang. Mendengar kata-kata Luan, mata Su Ying menjadi merah dan matanya dipenuhi cahaya. Faktanya, ketika Su Yunyan dan Su Yunlian melarikan diri dari sekte tersebut, dia sangat khawatir. Dia ingin mengirim orang untuk menemukan mereka, tetapi dia takut mereka akan dibawa secara paksa kembali ke api penyucian sekte tersebut. Dia tidak punya pikiran lain. Dunia luar sangat berbahaya. Kedua putrinya hanyalah guru surgawi tingkat 6 dan dia tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa kedua putrinya tergabung dalam Ice Fire Union, dia begitu gembira hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia sangat bahagia sampai dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Kedua putrinya adalah satu-satunya harapan yang membuatnya tetap hidup. Dia bermimpi untuk bertemu kembali dengan putrinya dan ingin melihat bagaimana keadaan mereka sekarang. Su Ying menunduk dan menahan air matanya agar orang lain tidak menyadari kehilangan ketenangannya. Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas ringan dan menatap Luan. Jika mereka mempunyai kekurangan, mohon bersabarlah, Master Alliance Lu. Saya juga akan menyusahkan Master Alliance Lu untuk mengurusnya. Senior, jangan khawatir. Luan berkata, Su Yunyan dan aku adalah teman. Dia telah membantuku berkali-kali, jadi tentu saja aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Mendengar kata-kata Luan, Su Ying memasang ekspresi bersyukur. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan menyelap pembicaraan mereka. Alliance Tuan Lu, Liang He, yang berada di platform tinggi, berbicara. Seketika, semua orang di aula terdiam, hanya menyisakan nyanyian dan tarian. Namun, hal itu tidak menunda perkataan Liang He. Dia berkata dengan keras, kamu adalah menantu Semoku dan ketua Aliansi Persatuan APS. Selain bakat dalam garis keturunanmu, pencapaian masa depanmu tidak terbatas. Faktanya, perjamuan ini dibahas bersama oleh Master Sekte Yan dan saya. Kami terutama ingin berteman dengan Anda dan Persatuan APS. Satu teman lagi selalu bermanfaat. Di masa depan, ketiga sekte kita akan menjadi sekutu. Bagaimana tentang itu? Hati Luan membeku, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia hanya tersenyum dan berkata, kata-kata Master Sekte Liang menyanjung saya dan Persatuan APS. Dibandingkan dengan Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan Sekte Hujan berkabut, Persatuan APS hanyalah setetes air di lautan. Seberapa berani kita bergaul dengan mereka? Mendesah, Liang He melambaikan tangannya dan berkata, kami tidak melihat masa kini, tapi masa depan. Di masa depan, Aliansi Master Lu dan Persatuan APS akan memiliki pencapaian yang tak terbatas. Bahkan kedua klan kita mungkin tidak sebanding dengan mereka. Mendengar kata-kata Liang He, banyak tetua dari kedua klan yang bingung. Mau bagaimana lagi, kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang delapan klan kuno. Tentu saja, mereka tidak tahu apa kartu truf Luan yang sebenarnya. Jadi, mereka merasa Liang He melebih-lebihkan anak ini. Itu benar, Yan Xi juga berbicara. Dia memandang Luan dan berkata, jika ketiga klan kita membentuk aliansi, meskipun kita memiliki aliansi sendiri sekarang, kita dapat saling membantu. Ini akan sangat bermanfaat untuk situasi masa depan. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, semakin banyak sekutu berarti semakin banyak peluang untuk bertahan hidup. Dengan bantuan dua klan kami, Ice Fire Union akan sangat aman setidaknya selama enam tahun. Enam tahun. Mata Luan membeku. Enam tahun kemudian, itu akan menjadi perjanjian sepuluh tahun. Luan menarik napas ringan dan berkata kepada dua Master Sekte, sebagai seorang junior, saya benar-benar tersanjung karena kedua Master Sekte itu sangat menghargai saya. Tentu saja saya bersedia berteman dengan kedua senior tersebut. Namun, persatuan APS bukan lagi milikku, dan aku bukan ketua aliansi. Faktanya, saya tidak pernah secara pribadi mengelola Ice Fire Union, dan saya juga tidak dapat mewakili Ice Fire Union untuk membentuk aliansi. Mendengar itu, ekspresi Yan Xi dan Liang He berubah dingin. Tidak hanya dua Master Sekte, tetapi bahkan tetua dari dua klan yang hadir pun memiliki ekspresi yang sama. Wajah mereka langsung berubah muram. Semua orang menatap Luan. Salah satu supervisor Misty Rain Sekte berdiri dan berteriak pada Luan, aliansi Master Lu. Master Sekte kami sangat memikirkan Anda dengan membentuk aliansi dengan Ice Fire Union. Jangan bersyukur. Mendengar itu, Luan sedikit mengernyit. Suasana di aula semakin memburuk. Pada saat yang sama, nyanyian dan tarian berhenti. Semua murid yang tampil pergi, meninggalkan bagian tengah aula kosong. Orang-orang yang duduk di kedua sisi dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Pengawas Misty Rain Sekte memandang Luan dengan sikap bermusuhan. Sementara itu, Luan memandang supervisor yang berbicara dan menoleh ke arah Yansi. Sekte Tuan Yan. Nada suara Luan tidak lagi penuh hormat. Sebaliknya, suaranya menjadi dingin ketika dia berkata, apakah ini sikap Sekte Misty Rain. Mendengar itu, Yansi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Luan akan menanyainya di depan umum. Dengan kekuatan Luan, dia tentu saja tidak punya hak untuk melakukannya. Namun, ketika dia memikirkan Tuan Muda Klan Fu. Setiap kali dia memikirkan Tuan Muda Klan Fu, dia akan memikirkan peringatan kepada semua Master Sekte selama konferensi apotekar. Itu membuatnya bergidik. Tidak peduli apa, dia benar-benar tidak bisa menyinggung perasaan Luan di depan umum. Namun, bagaimana keluar dari situasi ini juga merupakan sebuah masalah. Dia tidak bisa begitu saja mengakui kesalahannya dan menyalahkan rakyatnya sendiri. Kalau tidak, dimanakah martabatnya? Liang dia memandang Yansi. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Bagaimanapun, Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan Sekte Hujan berkabut berada di pihak yang sama. Namun, dia belum memikirkan bagaimana memulainya. Saat ini, Tirai yang baru saja berbicara, membuka mulutnya lagi. Dia mengira Master Sekte tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak ingin mengganggu Luan. Dia tidak tahu mengapa Master Sekte mengundang Luan ke sini hari ini. Namun, Luan sebenarnya berani mempertanyakan Master Sekte bagaimana dia bisa menoleransi hal ini. Luan, jangan kasar, teriak Jiamu. Mendengar itu, Luan semakin mengernyit. Dia menoleh dan menatap Jiamu. Tentu saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya tidak layak disebutkan di depan semua orang. Jika dia melakukannya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, ini tidak berarti dia tidak akan melakukan apapun. Dia perlahan berdiri dan memandang Yansi dan Liang He di atas panggung. Terima kasih Master Sekte Yan dan Master Sekte Liang atas keramah-tamahan Anda pada perjamuan hari ini. Suara Luan sangat dingin ketika dia berkata, Namun, saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Saya tidak punya pilihan selain pergi dulu. Mohon maafkan saya, Master Sekte. Dengan itu, Luan berbalik dan meninggalkan perjamuan. Semua orang di aula kaget melihat pemandangan ini. Yan Xi dan Liang He di atas panggung juga sama. Jika Luan pergi begitu saja, itu berarti mereka tidak melakukan apapun. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Lebih penting lagi, mereka berada dalam posisi yang sulit dan tidak bisa meminta Luan untuk tetap tinggal. Saat ini, Jiamu berbicara lagi. Dan, dia bahkan bergerak. Berhenti di sana. Jiamu berteriak, Apakah menurutmu Sekte Misty Rain adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Saat dia berbicara, sosoknya langsung bersinar, dan dia melesat ke arah punggung Luan dengan kecepatan ekstrim. 1907. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga yang lain tidak dapat bereaksi tepat waktu. Lampu hijau menyala dengan aura tajam dan langsung menuju ke punggung Luan. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Jika Luan terkena gerakan ini, dia mungkin tidak mati, tapi dia pasti akan terluka, mungkin parah. Lampu hijau tiba di punggung Luan dalam sekejap. Saat lampu hijau hendak menerpanya, Luan tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, udara dingin melonjak dan membekukan seluruh kabut di sekitarnya. Di saat yang sama, tubuh Luan bergerak ke kiri setengah langkah. Di saat yang sama, dia mengangkat lengan kanannya dan telapak tangan yang diayunkan ke punggungnya menembus ketiak kanannya. Saat lengan bawahnya melewati ketiak, Luan menutup lengan kanannya lagi. Tangan kanannya meraih pergelangan tangan kanan lawan. Kekuatan kaisar tulang naga meledak dan dia berbelok ke kiri dan menekan. Bang! Jiamu terlempar ke tanah. Bahkan lempengan batu di tanah retak. Suara memekatkan telinga terdengar. Semua orang di aula utama berdiri ketika mereka melihat pemandangan ini. Semuanya berdiri. Kecuali Yansi dan Liang He. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan mata serius. Adapun mata serius misti Reinsekte, ada jejak permusuhan tambahan. Jiamu, yang terjatuh ke tanah, hampir kehilangan seluruh kekuatannya. Namun, yang lebih menyakitinya adalah hati dan harga dirinya. Dialah yang memulai serangan itu. Dia menyerang Luan di depan semua anggota klan dan tamunya. Dia tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Oleh karena itu, dia mencoba melancarkan serangan lain sambil berbaring di tanah. Roda takdir dalam darahnya telah diaktifkan sepenuhnya. Namun, bang. Luan menekankan telapak tangannya ke jantungnya. Dalam sekejap, udara dingin yang mengerikan keluar dan mengalir ke dalam hatinya. Itu hampir membekukan jantung dan pembuluh darahnya dalam sekejap dan menyapu seluruh darah dan tendonnya. Dia merasa kabut di roda takdirnya hampir membeku. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Udara dingin menyegel tubuhnya. Jika Luan tidak menghilangkan udara dingin, wanita ini tidak akan hidup lebih dari sepuluh nafas. Melihat pemandangan ini, mata Yansi dan Liang He menjadi dingin. Jika Luan membunuh seseorang, apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dalam waktu singkat, wanita di bawah telapak tangan Luan tertutup lapisan es. Es ini mengandung darah merah, yaitu darah yang keluar setelah pembuluh darahnya dibekukan. Namun, Luan perlahan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, hembusan udara dingin dengan cepat naik dari telapak tangannya. Semua itu berasal dari tubuh wanita itu. Saat Luan berdiri, sebagian besar udara dingin telah hilang dari tubuh wanita itu. Namun, Luan tidak menghilangkan semua udara dingin itu. Dia meninggalkan 20% di tubuh wanita itu. Meski hanya tersisa 20%, rasa dingin di Deep Ice yang merupakan batas roda takdir tidak mudah untuk dihilangkan. Sebelum diusir, kekuatan wanita itu akan sangat berkurang, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan 50% kekuatannya. Setelah melakukan semua ini, Luan tidak terus berjalan ke luar Aula. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Yan Xi dan Liang He lagi. Seperti kata pepatah, ada perbedaan kekuatan. Orang lain mungkin tidak bisa bereaksi terhadap serangan orang ini, tapi kedua pemimpin sekte ini pasti bisa. Tindakan apapun yang dilakukan guru surgawi level 8 sama sekali tidak berdaya di hadapan guru surgawi level 9. Dengan kata lain, kedua orang ini bahkan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Jika dia tidak meramalkan bahwa wanita ini akan menyerang, jika dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis dan api suci pada saat yang sama, dan jika dia tidak ceroboh dan diganggu oleh emosi negatif, dia tidak akan mampu melakukannya. Menaklukkan guru surgawi level 8 tingkat menengah dalam satu gerakan. Pada saat itu, dua kekuatan ledakan telah menghilang. Luan mengabaikan orang-orang yang berdiri di kedua sisinya, serta orang-orang dari sekte hujan berkabut yang siap bertarung. Dia hanya memandang dua orang di platform tinggi dengan tenang. Pemimpin sekte Yan, kata Luan dengan tenang, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Yan Xi sedikit mengernyit. Setelah dua tarikan napas, dia berkata dengan tenang, bawahan saya dulunya kasar. Anda benar, ketua Lu. Kemudian, Yan Xi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin kepada bawahannya di sampingnya, teman-teman, bawa dia pergi dan hukum dia dengan berat. Mendengar kata-kata Yan Xi, orang-orang dari sekte misti Reing Gemetar. Meskipun mereka tidak puas, mereka tidak berani melanggar perintah pemimpin sekte mereka. Dua dari mereka melangkah maju untuk membantu rekan mereka berdiri dan meninggalkan Ola. Setelah orang yang terluka itu pergi, Liang He, yang diam, berbicara sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Setelah pertarungan, semua orang harus lebih harmonis. Ketua Lu, perjamuan ini diselenggarakan khusus untuk Anda. Apa gunanya kamu pergi? Kita bisa mendiskusikan aliansi secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Akan ada banyak pertunjukan nanti. Mari kita kesampingkan semuanya untuk saat ini dan bersantai. Mendengar perkataan Liang He, ekspresi tenang Luan akhirnya berubah. Dia tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya. Sejak pemimpin sekte Liang berbicara, aku tidak berani membangkang. Kemudian, Luan kembali ke tempat duduknya. Semua orang memandang Luan dan menarik nafas dalam-dalam sebelum duduk juga. Dari apa yang terjadi barusan, semua orang menilai Luan. Orang ini bisa menerima bujukan, bukan paksaan. Di bawah perintah Yansi, lagu dan tarian terus dipentaskan di aula. Semua orang minum dan mengobrol dengan riang, tapi suasananya jauh lebih canggung dan dingin dari sebelumnya. Orang-orang dari sekte Mr. Rain sering melihat ke arah Luan Bahkan Yan Tau Tau pun sama. Dia tidak berdiskusi dengan orang lain tetapi terus menatap Luan. Dia bahkan tidak menyentuh makanan lesat di atas meja. Ada sedikit keraguan di matanya yang lemah. Dia bahkan ingin berjalan mendekat dan berbicara dengan Luan, tapi dia tahu sekarang bukanlah waktu yang tepat. Di sisi berlawanan, Luan secara alami merasa bahwa Yan Tau Tau sedang menatapnya. Keduanya kebetulan duduk berhadapan. Jika dia tidak bereaksi, sepertinya dia sengaja menghindarinya. Oleh karena itu, dia sesekali melihat ke arah Yan Tau Tau, tetapi itu hanya sekilas dan tatapannya tidak berhenti. Pertunjukan lagu dan tarian berlanjut. Luan juga duduk sendirian dan tidak berbicara dengan siapapun, termasuk Suying. Jika keduanya berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka, kemungkinan besar orang lain akan mengetahuinya. Mereka hanya dapat menemukan peluang lain. Begitu saja, bagian tersulit dari perjamuan itu akhirnya berakhir. Semua orang hampir selesai makan. Selanjutnya yang ada hanyalah obrolan murni. Yan Xi dan Liang He pergi lebih dulu, mengatakan ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Anggota Sekte Seribu Pagoda Ilahi Lainnya dipimpin oleh anggota Sekte Hujan Berkabut. Luan seharusnya melakukan hal yang sama, tetapi orang-orang dari Sekte Hujan Berkabut memusuhi dia. Tidak ada yang mau membawanya pergi. Tak lama kemudian, hanya ada beberapa orang yang tersisa di aula. Salah satunya adalah Suying, yang berada di sebelah kanan Luan. Ini adalah kesempatan bagi mereka berdua untuk berkomunikasi sendiri. Suying memandang Luan dan berkata, Tuan Aliansi Lu, mengapa kita tidak berjalan bersama? Luan mengangguk sedikit, bangkit, dan pergi bersama Suying. Setelah mereka berdua keluar dari aula, mereka menuruni tangga. Semakin jauh mereka turun, semakin aman bagi mereka untuk berkomunikasi. Luan tidak berinisiatif untuk bertanya. Dia menunggu Suying mengambil inisiatif. Dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Suying. Mungkin Aliansi Master Lu tidak mengetahui identitas saya. Saya berasal dari Seribu Cahaya Sekte dan saya adalah seorang tetua yang menganggur. Suara Suying lembut saat dia berkata, namun, sesuatu terjadi baru-baru ini. Beberapa hari yang lalu, saya memasuki Sekte Seribu Pagoda Ilahi. Baru-baru ini. Hati Luan menegang. Namun, dia tidak menunjukkannya atau bertanya. Tuan Aliansi Lu, saya punya permintaan. Saya ingin tahu apakah Anda setuju, suara Suying jelas lembut dan memohon. Matanya juga menatap Luan. Luan memandang Suying dan berkata, Senior, silakan lanjutkan. Saya ingin melihat kedua putri saya, kata Suying dengan suara gemetar. Luan tidak terlihat terkejut saat mendengar ini. Dia sudah menduga itu akan menjadi permintaan seperti itu. Tidak mungkin pihak lain menyebutkan hal lain kepadanya. Namun, meski begitu, dia tidak bisa menyetujuinya dengan gegabuh. Bagaimanapun, Liu Yi mengatakan bahwa dia tidak boleh menyetujui apapun dalam perjalanan ini. Melihat keraguan dan ketidakpedulian di mata Luan, Suying tiba-tiba panik. Dia segera berkata, saya tidak memerlukan Aliansi Master Lu untuk membawa mereka keluar. Saya bersedia pergi ke Aliansi APS dan tidak menimbulkan masalah bagi Aliansi Master Lu. Luan masih tidak berbicara. Dia secara alami bersedia membiarkan Suying bertemu dengan kedua putrinya. Namun, jika tindakan ini akan membahayakan perempuan dalam keluarga, dia tidak bersedia mengambil risiko, meski hanya sedikit. Melihat mata Suying yang memohon, Luan berpikir sejenak. Kemudian, dia menarik napas ringan dan berkata, saya tidak setuju dengan ini. Dua hari kemudian, pergilah ke gerbang selatan Kekaisaran Montenegro. Jika ada pola persegi yang diukir pada batu bata di tembok kota, Anda bisa pergilah ke Aliansi APS untuk menemukanku. Jika tidak, meskipun kamu datang, aku tidak akan mengizinkanmu bertemu mereka. Setelah mendengar kata-kata Luan, mata Suying tiba-tiba berbinar. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Aliansi Master Lu. 1908 Melihat ekspresi bersyukur Suying, Luan tidak mengatakan apapun. Ini sudah menjadi keputusan terbesar yang bisa dia buat sekarang, dan tidak mungkin melangkah lebih jauh. Keduanya berjalan bersama. Di permukaan, mereka berbicara tentang pemandangan Mr. Rainsack, namun kenyataannya, mereka berbicara tentang Su Yunyan dan Su Yunlian. Suying sangat merindukan putrinya. Dia ingin tahu sebanyak mungkin tentang apa yang dialami putrinya selama ini. Tentu saja, Luan tahu semuanya, tapi dia tidak mengatakan semuanya. Dia hanya berbicara tentang kehidupan Su Yunyan dan Su Yunlian setelah persatuan APS. Hal-hal menyakitkan itu, bahkan jika dia ingin membicarakannya, Su Yunyan dan saudara perempuannya harus membicarakannya sendiri. Namun, karakter Suying mengejutkan Luan. Itu sangat berbeda dari karakter Su Yunyan. Suying bersikap tertutup hingga merendahkan diri. Luan dapat merasakan bahwa kekuatan Suying jauh lebih tinggi daripada dirinya, tetapi dalam proses berbicara dengannya, dia selalu menempatkan dirinya pada posisi yang sangat rendah hati. Sejujurnya, dia tidak berbeda dengan seorang pelayan atau pelayan. Karakter Suying memang seperti itu. Dia telah dikontrol dan dicuci otak sejak dia masih kecil, jadi dia memiliki kepatuhan yang hampir naluriah terhadap laki-laki. Apalagi di hadapan orang-orang yang harus dia mohon, secara naluriah dia akan berusaha merendahkan dirinya tanpa menyadarinya. Misalnya, di Myriad Lightseck, posisinya adalah seorang tetua inti. Meski hanya sebatas nama, statusnya sudah pasti tinggi. Meski begitu, dia berbicara dengan pria lain dengan ramah, tanpa aura atasan. Dia sendiri mengetahui hal ini, tetapi dia tidak bisa mengubahnya. Dia telah ditipu oleh Myriad Lightseck sepanjang hidupnya, jadi dia tidak ingin putrinya ditipu. Saat mereka berdua sedang mengobrol sebentar, sebuah suara yang agak berat tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Tuan Persatuan Lu. Luan dan Suying berhenti pada saat yang sama dan kembali menatap orang di tangga. Yan Tau Tau. Luan memandangnya, dan dia memandang Luan dengan wajah serius. Yan Tau Tau berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah dan mendatangi keduanya. Bagaimanapun, dia adalah putri Yan Si. Bahkan jika dia bukan Tuan Muda Sekte, statusnya sangat mulia. Luan dengan sopan menangkupkan tangannya dan berkata, Nonayan. Suying juga tersenyum dan berkata, Nonayan. Yan Tau Tau memandang mereka berdua dan tidak mengatakan apapun kepada Luan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Suying dan berkata, Nyonya Su, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan ketua aliansi Lu secara pribadi. Apakah itu mungkin? Luan dan Suying sama-sama terkejut. Suying tidak tahu apa yang ingin dikatakan Yan Tau Tau kepada Luan. Namun, sebagai salah satu tetua inti dari Sekte Semua Lampu, dia masih memenuhi syarat untuk mengetahui bahwa Yan Tau Tau adalah orang yang diselamatkan dari penjara bawah tanah. Saat ini, situasi antara Sekte Cahaya Segudang dan Sekte Hujan berkabut sangat tidak terduga. Mereka bisa bertarung kapan saja. Yan Tau Tau sudah memberinya banyak perhatian dengan berbicara begitu sopan padanya. Dia tidak bisa membuat Yan Tau Tau marah lebih jauh lagi, jadi dia melihat ke arah Luan dan berkata, karena Nona Yan dan ketua aliansi Lu mempunyai sesuatu untuk dibicarakan, aku akan pergi dulu. Dengan itu, Suying membungkuk sedikit pada Luan dan pergi. Hanya Luan dan Yan Tau Tau yang tersisa di tangga. Setelah melihat Suying pergi, Luan menarik napas ringan dan menoleh untuk melihat wanita di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum, Nona Yan, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Yan Tau Tau tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap mata Luan. Melihat pihak lain tidak berbicara, mata Luan jelas sedikit bingung. Namun, dia berpura-pura bingung. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dia ungkapkan hari itu adalah matanya, jadi dia harus bertindak. Setelah beberapa napas, Yan Tau Tau akhirnya berbicara dan bertanya dengan suara berat, Ketua aliansi Lu, pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Ah, Luan langsung bingung dan berkata, Benarkah? Kenapa aku tidak ingat? Melihat ekspresi bingung Luan, Yan Tau Tau semakin mengernyit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sembilan hari yang lalu, Apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Luan semakin bingung dan berkata, Anda sedang berkultivasi atau menangani urusan. Mengapa Anda menanyakan hal ini, Nonayan? Tolong pikirkan baik-baik, Ketua aliansi Lu. Suara Yan Tau Tau bahkan lebih serius dan bahkan sedikit agresif. Dia berkata, Jika kamu menangani urusan, Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Luan segera mengerutkan kening dan memandang Yan Tau Tau dengan ketidakpuasan. Dia berkata, Nonayan, Apapun yang saya lakukan, Itu adalah urusan saya sendiri dan juga rahasia aliansi APS. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Atau Nonayan bisa memberitahu saya apa yang ingin Anda ketahui? Mungkin saya bisa mengingat dan memberitahu Anda. Mendengar nada marah Luan, Yan Tau Tau terkejut dan tidak berbicara. Dia tahu bahwa dia sedikit ceroboh dan bertanya seperti ini tidak sopan. Namun, Dia selalu merasa bahwa mata pria di depannya terlalu mirip dengan mata pria yang menyelamatkannya hari itu. Namun, Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tidak peduli apa, Yan Tau Tau tidak bisa memberitahunya bahwa dia telah dipenjara selama enam tahun. Bahkan sekarang, Masalah ini tidak dipublikasikan di Misty Rainsack. Bahkan kepada anggota klannya, Mereka hanya mengatakan bahwa Yan Tau Tau telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Mereka tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Bagaimanapun, Mereka ingin melindungi reputasinya semaksimal mungkin. Namun, Meski Yan Tau Tau tidak ingin mempercayai kebetulan, Dia terus mengamati sepanjang jamuan makan. Sepasang mata dan tatapan orang yang menyelamatkannya hari itu terlalu mirip. Dia tidak bisa menghilangkan keraguannya tentang Luan. Dia berbicara lagi dan berkata dengan serius kepada Luan, Sembilan hari yang lalu, Seorang pria membantuku. Luan terkejut saat mendengar ini. Wajahnya penuh kebingungan. Saya berhutang budi pada orang ini. Yan Tau Tau berkata dengan serius, Meskipun kekuatanku tidak tinggi, Aku tahu bagaimana membayar hutang budi. Oleh karena itu, Aku ingin menemukan pria ini. Wajah Luan masih bingung. Kemudian, Kesadaran muncul di benaknya. Dia memandang Yan Tau Tau dan berkata dengan heran, Nona Yan, Menurut Anda orang yang membantu Anda bukanlah saya, Bukan. Yan Tau Tau memandang Luan dan tidak mengatakan apapun. Kalau begitu, Nona Yan pasti salah mengira aku orang lain. Luan tersenyum dan mengangkat bahu. Meskipun aku juga ingin berterima kasih kepada Nona Yan, Tidak ada cara lain. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Mendengar penolakan Luan, Mata Yan Tau Tau akhirnya meredup. Benarkah itu bukan dia? Yan Tau Tau tidak bisa lagi menemukan alasan Untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa pria di depannya Adalah dermawan yang dia cari. Dia telah menjelaskannya dengan sangat jelas Sehingga pihak lain pasti akan mengakuinya. Terlebih lagi, Ketika dia memikirkan tentang bagaimana pria di depannya Tidak memiliki kekuatan untuk mencairkan sangkar, Sepertinya dia benar-benar terlalu memikirkan banyak hal. Sejak dia diselamatkan, Dia berbaring di tempat tidur setiap hari Untuk memulihkan diri. Tanpa melakukan apapun, Dia hanya bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar. Orang yang paling dia pikirkan adalah orang Yang menyelamatkannya hari itu. Tidak seorang pun dapat memahami betapa sakitnya Di penjara dan disiksa selama enam tahun penuh. Tidak ada yang mengerti bahwa setelah diselamatkan Oleh seseorang, Dia akan memperlakukan orang itu seperti dewa. Sekarang, Dia hanya ingin menemukan orang ini Dan melakukan yang terbaik untuk membalasnya. Melihat ekspresi kecewa Yan Tau-Tau, Luan memikirkannya dan hanya bisa menghiburnya. Nona Yan, Kamu tidak perlu terlalu sedih. Jika kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya, Cepat atau lambat kamu akan bertemu dengannya. Mengapa kamu terburu-buru? Setelah mendengar perkataan Luan, Yan Tau-Tau akhirnya mengangkat kepalanya. Jika pria di depannya bukanlah orang yang dicarinya, Maka baginya, Dia hanyalah seorang pria. Dia sekarang membenci pria, Tapi entah kenapa, Dia tidak bisa merasa jijik terhadap pria ini. Emosi seperti ini membuat Yan Tau-Tau sangat marah pada dirinya sendiri. Yan Tau-Tau menatap Luan dengan dingin sebelum dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Melihat sosok terbang Yan Tau-Tau, Luan benar-benar sedikit bingung. Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Benar-benar tidak bisa dijelaskan. Namun, Luan tidak terlalu memikirkannya. Baginya, Inti dari menyelamatkan Yan Tau-Tau adalah memprovokasi perselisihan Antara sekte hujan berkabut dan sekte seribu cahaya. Tapi hari ini, dia melihat Suying muncul di barisan sekte ilahi seribu pagoda. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh dan rencananya tidak berhasil. Setelah Suying dan Yan Tau-Tau pergi, tidak ada lagi yang berkomunikasi dengan Luan. Luan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dan berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yan Xi dan Liang He. Kedua master sekte tidak menghentikannya untuk pergi, seolah-olah tidak ada yang lain selain aliansi. Untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka kepada Luan, keduanya bahkan mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada Luan. Awalnya, akan sia-sia jika dia tidak menerimanya, tapi karena hati-hati, Luan tidak menerimanya. Dari awal perjamuan hari ini hingga sekarang, semuanya membuat Luan merasa sangat aneh dan tidak nyaman, tapi dia tidak tahu apa masalahnya. Setelah berpamitan, dia segera bergegas kembali ke Pulau Api Es dengan kecepatan penuh. Analisis saudariyi tentang hal semacam ini pasti jauh lebih baik daripada analisisnya, jadi dia harus menjelaskannya secepat mungkin. 1909. Empat Laut Selatan, Pulau Api Es. Luan langsung kembali ke markas dan menemukan Liu Yi. Meskipun Liu Yi sibuk, dia telah menunggu Luan kembali. Melihat Luan telah kembali dengan selamat, dia akhirnya merasa lega dan langsung bertanya tentang apa yang terjadi di jamuan makan tersebut. Luan secara alami mengatakan kebenaran tentang apa yang telah terjadi, termasuk fakta bahwa Misty Rainsek telah menyerangnya. Tentu saja, dia juga memberitahunya tentang kecurigaan Yan Tao Tao dan penampilan Suying. Mendengar begitu banyak hal yang terjadi di perjamuan itu, Liu Yi terkejut pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkonsentrasi untuk berpikir. Liu Yi dulunya adalah seorang pengusaha dan sekarang menjadi pemimpin Ice Fire Alliance. Dia pandai menganalisis segala sesuatu dari sudut pandang pro dan kontra. Dia sangat profesional dan mendalam. Kita harus menetapkan premisnya terlebih dahulu. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, Jika sekte hujan berkabut dan sekte seribu pagoda mengetahui bahwa kami, aliansi APS, menyelamatkan mereka, apa tujuan mereka? Jika mereka benar-benar tahu, untuk membalas dendam pada sekte semua lampu, dan mereka tidak ingin melukai diri mereka sendiri, kemungkinan besar mereka akan membunuh dengan pisau pinjaman dan menyebarkan masalah ini ke sekte semua lampu. Bagaimanapun, Liu Xiong dari sekte semua lampu sudah mati, dan tidak sulit untuk memimpin konflik antara Anda dan sekte semua lampu. Namun, dengan cara ini, kemunculan Suying tidak ada artinya, dan Yan Tao Tao tidak boleh berulang kali menanyaimu. Liu Yi berkata, Dengan kata lain, mereka tidak tahu bahwa kami menyelamatkan mereka. Jika mereka tidak tahu bahwa kami menyelamatkan mereka, tetapi mengundang Anda ke perjamuan, tujuan mereka tidak berubah sama sekali, dan mereka ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Dengan itu, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan memandang Luan dan berkata, Suying adalah tetua inti dari sekte semua lampu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak mungkin dia muncul di sekte seribu pagoda, tapi dia muncul dalam beberapa hari terakhir. Kemungkinan besar sekte seribu pagoda dan sekte semua lampu telah mencapai semacam kesepakatan. Misalnya, sekte seribu pagoda tidak akan melanjutkan masalah ini, dan harganya adalah membiarkan Suying meminjamkan dia ke sekte seribu pagoda untuk jangka waktu tertentu. Mata Luan tiba-tiba menjadi dingin saat mendengar ini. Laki-laki tertarik pada wanita, dan sekte Wan Guang hanya memperlakukan wanita sebagai barang. Posisi inti Suying yang lebih tua hanya sebatas nama. Jika bencana besar seperti itu bisa diselesaikan, saya yakin pemimpin sekte Wan Guang masih bersedia melakukan ini. Bisnis, Liu Yi melanjutkan analisisnya. Kalau begitu, fakta bahwa sekte ilahi seribu pagoda meminjam Suying dan menunjukkannya kepadamu di jamuan makan berarti mereka bermaksud memfasilitasi hal ini. Jika Anda ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, cara yang paling mungkin adalah memberi Anda kesempatan untuk membawa pergi Suying, sehingga dia dapat melarikan diri dari lautan penderitaan dan bersatu kembali dengan putrinya. Dengan cara ini akan memperparah konflik antara kita dan sekte semua lampu, bahkan menjadi sumbu yang akan membuat aliansi APS dan sekte semua lampu langsung berperang. Setelah perang dimulai, mereka berpikir bahwa Fuyu tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dengan cara ini, mereka akan mencapai tujuan balas dendam mereka terhadap sekte semua lampu. Setelah mendengarkan analisis Liu Yi, ekspresi Luan menjadi sangat serius. Benar sekali, Liu Yi menjelaskan sepenuhnya kegelisahan di hatinya. Bahkan ketika Suying meminta untuk bertemu dengan kedua putrinya, dia benar-benar ingin langsung menolaknya. Kalau begitu aku tidak akan membiarkan Suying datang besok, kata Luan. Liu Yi mendengar ini dan berpikir lagi. Setelah beberapa napas, dia berkata, meskipun kami tidak mengetahui rencana lengkap pihak lain, kami memiliki gambaran umum tentang arahnya. Dibandingkan dengan menghindari masalah dan melindungi diri kita sendiri, kita dapat memanfaatkan rencana mereka. Luan terkejut. Dari segi strategi, dia jauh kalah dengan Liu Yi. Dia bertanya, bagaimana kita memanfaatkannya? Kalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Mata Liu Yi berkilat saat dia berkata, agar kamu bisa membawa Suying pergi, mereka pasti akan sangat lemah dalam mengawasi Suying. Mereka bahkan mungkin memfasilitasi kalian berdua untuk saling menghubungi. Dengan cara ini, keduanya dari Anda akan memiliki ruang untuk berbicara sendiri. Kami dapat membantu Suying keluar dari lautan penderitaan. Suying, sebagai tetua inti, pasti mengetahui banyak rahasia sekte semua cahaya dan sekte lainnya. Liu Yi melanjutkan, tetapi kita tidak boleh membiarkan Suying menghilang setelah meninggalkan sekte seribu pagoda ilahi sendirian. Jika tidak, sekte seribu pagoda ilahi akan menyerahkan tanggung jawab kepada kami. Kita harus menemukan kesempatan yang cocok untuk membiarkan sekte seribu pagoda ilahi disalahkan atas hilangnya Suying. Liu Yi merenung sejenak dan kemudian dengan cepat menceritakan rencananya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Delapan Benua Kuno, Ibu Kota Kekaisaran Montenegro. Formasi teleportasi muncul. Sebagai penatua inti dari sekte semua lampu, dan Kekaisaran Montenegro berada di bawah kendali sekte semua lampu, Suying secara alami memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke tempat ini. Dia menyembunyikan auranya dan dengan cepat terbang ke tembok kota selatan untuk memeriksa apakah ada bekas yang tertinggal di batu bata tembok kota. Dia mencari dengan cepat. Namun, bahkan setelah dia memeriksa semua batu bata tembok kota, dia tidak menemukan tanda apapun. Hasil ini membuatnya merasa sangat tertekan. Dia mengira Luan akan setuju untuk bertemu putrinya, jadi dia datang dengan gembira. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Suying tidak mau mempercayainya. Dia tidak menyerah dan mencari ke semua tempat lagi. Tapi saat dia akan kecewa, matanya tiba-tiba bergetar saat dia menyadari sesuatu. Itu bukan pola persegi yang disepakati, tapi dia menemukan bahwa di tembok kota jauh, ada lima kata yang sangat kecil terukir di atasnya. Ukuran kata-kata ini lebih kecil dari kata-kata kecil, dan setiap kata berjauhan satu sama lain. Terakhir kali, Suying mengamatinya dan mengira seseorang telah mengukirnya secara acak. Namun, kali ini, setelah dia menghafal setiap kata di dalam hatinya, dia segera menyusunnya kembali untuk membentuk sebuah lokasi. Wilayah Outre, kota bulan yang menetes, selatan. Tubuh Suying bergetar. Dia secara alami tahu di mana wilayah Outre berada, dan dia benar-benar memiliki formasi teleportasi ke wilayah Outre. Lima kata ini tidak mungkin muncul secara kebetulan. Suying segera menyalakan kembali harapannya. Setelah dengan hati-hati menghapus lima kata kecil, dia segera kembali ke sudut kota dan membuka formasi teleportasi untuk meninggalkan tempat ini. Tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Wilayah Outre, kota Daun Kuning. Formasi teleportasi muncul di kota Daun Kuning, dan sosok Suying segera keluar. Formasi teleportasi ditutup, dan tidak ada yang bisa mengikuti. Suying tidak memiliki formasi teleportasi ke kota Dripping Moon. Sebelumnya, ketika sekte semua lampu berbisnis dengan binatang aneh di wilayah Outre, mereka terutama terkonsentrasi di kota Daun Kuning. Jarak antara Dripping Moon City dan Yellow Leaf City tidak dekat. Bahkan sebagai guru surgawi tingkat ke-8, Suying masih harus terbang dalam waktu yang lama. Namun, Suying tidak ragu sama sekali. Dia tidak peduli dengan bahaya yang mungkin terjadi di hutan belantara di luar wilayah Outre. Dia langsung terbang dengan kecepatan penuh ke arah Dripping Moon City. Dengan kekuatan Suying, terbang lebih dari 6 jam sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar wilayah Outre. Terbang dengan kecepatan penuh dalam waktu lama menghabiskan banyak energi. Ketika dia tiba di Dripping Moon City, tubuhnya sudah dipenuhi keringat, dan dia tidak punya banyak tenaga tersisa. Suying tidak beristirahat, dan segera menuju ke selatan kota Dripping Moon. Ketika dia berdiri di bawah tembok selatan kota Dripping Moon, sebuah suara tiba-tiba muncul di belakangnya. Nyonya Su. Tubuh Suying bergetar, dan dia segera menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat seseorang berdiri di gang di belakang kanannya. Itu adalah Luan. Ketika Suying melihat Luan, dia langsung sangat gembira, dan bahkan melupakan kelelahan di tubuhnya. Dia segera datang ke depan Luan dan berkata dengan hormat, Tuan Alian Silu. Nyonya Su, silakan ikut dengan saya. Kata Luan. Kedua sosok itu segera menghilang dari gang, dan segera muncul di sebuah rumah kayu yang sangat sederhana. Luan menutup pintu, berbalik dan berkata pada Suying, silakan duduk. Mereka berdua duduk, seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah rumah, ini membuat wajah Suying sedikit merah. Dia telah mengalami banyak hal, dan melihat banyak pria. Dia tidak tahu seperti apa situasi kedua putrinya di bawah kepemimpinan Luan, tetapi dia telah mendengar tentang klan Lu Luan. Bisa memiliki begitu banyak wanita pada saat yang sama, berarti Luan juga orang yang tidak bermoral, dan tidak sejujur penampilannya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luan, dia tidak punya hak untuk menolak. Namun, Luan tidak menyentuhnya. Sebaliknya, dia duduk di ujung lain meja kayu, memandang Suying, dan berkata dengan serius, Senior, apakah Anda bersedia meninggalkan miriat light sack, bergabung dengan Ice Fire Alliance saya, dan bersama putri Anda selamanya? Begitu dia mengatakan ini, tubuh Suying bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya langsung lumpuh. Wajahnya penuh keterkejutan saat dia melihat ke arah Luan, Luan, 1910. Di dalam kabin, di bawah cahaya yang sedikit redup, dibandingkan dengan ekspresi kaget Suying, Luan sangat tenang. Dia tahu bahwa berita ini pasti di luar dugaan Suying, jadi dia diam-diam menunggu jawaban Suying. Iya, Suying tidak menyangka Luan akan mengatakan hal seperti itu. Dia berpikir bahwa Luan akan mengizinkannya melihat putrinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bersama putrinya sepanjang waktu. Melarikan diri dari sekte cahaya segudang dan bersatu kembali dengan putrinya, adalah harapan terbesarnya, dan dia rela mengorbankan apapun. Suying segera sadar, menarik nafas dalam-dalam, memandang Luan, menganggup dengan berat, dan berkata, tentu saja, saya bersedia. Namun, kegembiraan Suying segera digantikan oleh keseriusan, dan suaranya jelas menyakitkan. Dia berkata, tetapi masalah ini tidak sesederhana itu. Aku tahu, Nyonya Su dan saya bertemu di sini karena saya ingin memahami kesulitan Nyonya Su dan mencari solusi bersama. Untuk bertemu putrinya, Suying secara alami menceritakan segalanya kepadanya, dan segera berkata, jika saya menghilang, sekte cahaya segudang dan sekte seribu menara akan mencurigai aliansi APS. Jangan khawatir tentang ini. Luan berkata, aku punya rencanaku sendiri, tapi aku juga membutuhkan kerja samamu. Suying tercengang. Dia tidak menyangka Luan punya solusinya, tapi dia segera berkata, ada satu hal lagi. Tubuhku diracuni. Luan segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa. Beginilah cara sekte cahaya segudang selalu mengendalikan para tetua penting, terutama para tetua wanita. Suara Suying jelas kecewa. Dia berkata, untuk mencegah para tetua penting melarikan diri, sekte cahaya segudang memiliki pil beracun yang disebut, ramuan tubuh dan jiwa. Setelah meminumnya, pil itu akan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh. Racun ini tidak akan langsung beraksi, tetapi mengintai di dalam tubuh dan tidak akan menimbulkan efek apapun pada manusia. Namun jika penawarnya tidak diminum dalam waktu satu bulan, racunnya akan bereaksi. Kekuatan ramuan ini tidak hanya dapat menghancurkan tubuh, tetapi juga lautan indera jiwa. Kamu bahkan tidak dapat bereinkarnasi. Suara Suying menjadi semakin pelan, dan pada akhirnya, dia sangat tertekan. Luan mengerutkan kening setelah mendengarkan, tapi ini juga sesuai harapan Liu Yi. Kalau tidak, bagaimana sekte cahaya segudang bisa memenuhi syarat untuk mengendalikan begitu banyak wanita agar tidak melarikan diri. Selain racun, sekte Wang Guang juga memiliki aturan untuk dihukum bersama. Namun, saya sendirian dan tidak memiliki ikatan. Suying berkata dengan lembut, sebenarnya, tidak masalah jika aku mati. Selama aku bisa tinggal bersama putriku selama beberapa hari lagi, mengapa aku ingin tinggal di sekte cahaya segudang selama sisa hidupku? Ini 10 ribu kali lebih baik. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Nyonya Su, jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya melakukan pemeriksaan fisik untuk Anda? Suying sedikit terkejut dan bertanya, bagaimana caranya? Nyonya, berbaring saja di tempat tidur. Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya bisa melakukannya sendiri, kata Luan. Mendengar ini, wajah Suying langsung memerah, tapi dia tidak menolak permintaan Luan. Dia bangkit, berjalan ke tempat tidur sederhana, dan berbaring. Dengan begitu indahnya tergeletak di dalam rumah kayu sederhana, bahkan rumahnya pun tampak cerah. Luan juga bangkit dan berjalan ke sisi tempat tidur. Melihat Suying yang terbaring di tempat tidur, dia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, energi abadi muncul dan dengan cepat menutupi tubuh Suying. Energi abadi adalah kekuatan hidup murni, yang segera membuat Suying merasa sangat nyaman. Apa yang membuatnya merasa lebih nyaman adalah Luan tidak mengambil kesempatan itu untuk melakukan apapun padanya. Sebaliknya, dia benar-benar memeriksanya. Pemeriksaan hanya berlangsung sekitar setengah jam. Selama proses tersebut, tubuh Suying ditutupi oleh energi abadi. Dia merasakan energi abadi merembes ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit hingga dia tidak memiliki rahasia lagi. Namun, dia sangat santai dan tidak menggunakan kekuatan apapun untuk menahan invasi energi abadi, yang memungkinkan Luan menyelesaikannya dengan begitu cepat. Setelah selesai, Luan mengambil kembali energi abadi dan berkata, Nyonya Su, sudah selesai. Mendengar ini, Suying duduk dari tempat tidur dan berdiri di depan Luan. Dia tahu bahwa kekuatan penyembuhan dari energi abadi adalah yang terbaik di dunia. Dia segera bertanya, Tuan Aliansi Lu, bisakah kamu menyembuhkan racun di tubuhku? Saya belum tahu. Saya perlu waktu. Luan berkata, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Mengapa kamu pergi ke perjamuan bersama orang-orang dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda? Mendengar ini, wajah Suying menjadi pucat dan sedikit merah. Mungkin Master Aliansi Lu tidak tahu bahwa Sekte Cahaya Segudang pernah melakukan tindakan terhadap murid-murid Sekte Ilahi Seribu Pagoda dan Sekte Hujan berkabut dan menculik mereka untuk digunakan sendiri. Sepuluh hari yang lalu, kedua murid ini melarikan diri dan membahayakan Sekte Cahaya Segudang. Suying berkata dengan suara rendah, Sekte Cahaya Segudang mengambil inisiatif untuk membicarakan kompensasi dengan kedua Sekte. Syarat dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda adalah selain kompensasi, saya harus menemani mereka selama sebulan. Selama bulan ini, saya harus mendengarkan perintah Liang He. Luan mengerutkan kening dan matanya dingin. Hal semacam ini tidak penting bagiku. Suying melihat tatapan serius Luan dan tersenyum. Dia menghiburnya, saya telah menanggungnya selama ratusan tahun. Satu bulan lagi tidak akan ada bedanya. Selama saya bisa bersatu kembali dengan putri saya, saya akan melakukan apa saja. Mendengar kata-kata Suying, Luan menarik napas ringan dan mengangguk. Saya harus kembali dan mempertimbangkan masalah ini. Kita akan bertemu di sini besok pagi lusa. Nyonya, ingat, Anda harus pergi ke Kekaisaran Montenegro terlebih dahulu lalu datang ke sini agar tidak diikuti. Oke, Suying mengangguk cepat dan berkata, saya akan menunggu kabar dari aliansi Master Lu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Icevire. Luan langsung kembali. Liu Yi yang sudah lama menunggu, langsung menyapanya dan Yao. Yao seharusnya berkultifasi dengan si cantik yang di pulau abadi, tapi masalah ini bukanlah masalah sepele. Di bawah situasi di mana Liu Yi menduga bahwa Suying mungkin dikendalikan oleh racun, Yao Yao kembali ke domain abadi di pagi hari, dan menanyakan beberapa pertanyaan. Mereka bertiga memasuki ruangan dan menutup pintu. Luan segera menggunakan Immortal Ki miliknya. Dalam sekejap, tubuh yang dibentuk oleh Immortal Ki melayang di udara. Tubuh ini adalah tubuh Suying. Ini adalah salah satu seni abadi yang dikuasai Luan. Pada saat itu, untuk menyembuhkan Yue Rong, dia juga menggunakan metode ini untuk sepenuhnya menyalin tubuh Yue Rong agar dapat dilihat oleh permaisuri abadi. Tubuh yang dibentuk oleh Immortal Ki ini persis sama dengan orang dari luar hingga dalam. Tidak ada cacat sama sekali. Bahkan aura beracun di tubuhnya pun sama. Yao dengan lembut mengangkat tangannya, dan cahaya tujuh warna mengalir ke dalam Ki abadi. Dalam sekejap, tubuhnya terkoyak, memungkinkan mereka bertiga melihat langsung situasi di dalamnya. Pemahaman Luan tentang Ki abadi dan penggunaannya dalam penyembuhan jauh lebih rendah daripada pemahaman Yao. Dia tidak dapat membantu sama sekali. Dia hanya bisa menceritakan semua informasi yang dia miliki padanya. Dia bilang dia telah memakan racun yang disebut pil keabadian tubuh dan jiwa. Yao menganggup lembut dan berkata, ibu juga memberitahuku bahwa pil ini memang merupakan racun unik dari sekte cahaya segudang. Kekuatan racun ini adalah dapat menyatu sempurna dengan tubuh bahkan menjadi bagian dari sumber tenaga. Ia terintegrasi erat dengan garis keturunan dan bahkan dapat dipelihara oleh garis keturunan. Itu seperti darah dan air yang menyatu. Sangat sulit memisahkan keduanya. Apalagi sangat mungkin menyebabkan kerusakan pada tubuh dalam prosesnya. Luan mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, itu memang terlalu merepotkan. Hari itu, ia mampu mengeluarkan racun api tersebut karena benda tersebut tidak bergerak. Tidak peduli seberapa kecilnya, dia bisa menggunakan energi spasialnya untuk mengekstraknya. Jika racunnya berbentuk cair dan larut dalam darah, bahkan jika dia menggunakan energi spasialnya, dia hanya bisa mengeluarkan darahnya dan tidak berdaya. Bisakah Immortal Ki mengobatinya? Luan memandang istrinya dan bertanya dengan lembut. Dari kondisi tubuh Suying, pil keabadian tubuh dan jiwa telah berada di tubuhnya setidaknya selama 200 tahun. Pil jenis ini semakin lama berakar semakin dalam. Jika ibu saya membantu, itu mungkin. Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Luan tersenyum pahit. Bagaimana permaisuri abadi bisa meninggalkan Sengoku? Dengan kata lain, selain mendapatkan penawarnya, tidak ada obat untuk racun ini. Kami hanya bisa mencoba mendapatkan penawarnya. Luan berkata tanpa daya. Melihat tatapan gelisah suaminya, Yao tidak tega memberinya pukulan lagi. Namun, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Ibu berkata bahwa ada dua jenis obat penawar di Sekte Cahaya Segudang. Yang pertama adalah obat penawar jangka pendek yang dapat menjamin keselamatan seseorang selama sebulan. Yang lainnya adalah obat penawar permanen. In seluruh Sekte Cahaya Segudang, hanya Master Sekte yang memiliki obat penawar ini. Merampok Master Sekte dari Segudang Cahaya Sekte. Jika dia memiliki kekuatan, mengapa dia harus bersusah payah untuk melaksanakan rencananya? Dia bisa saja menghancurkan miriat lightsek. Tampaknya tidak mungkin bagi Suying untuk bersatu kembali dengan kedua putrinya. Meskipun hal ini tidak mempengaruhi rencananya, Suying pasti akan mati. Dia akan kehilangan nyawanya karena rencana ini. Suying tidak peduli, tapi Luan tidak bisa tidak peduli. Suyunyan adalah temannya. Jika Suyunyan mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan setuju. Lupakan, Luan menarik napas ringan dan hanya bisa berkata, Mari kita pikirkan rencana lain. Liu Yi, yang berada di samping, juga mengangguk. Mereka telah menemui jalan buntu, jadi mereka hanya bisa beralih ke jalan lain. Yao tidak tega melihat tatapan gelisah suaminya. Dia sekali lagi melihat tubuh yang melayang di udara. Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas ringan. Ada cara lain. Yao memandang Luan dan berkata dengan serius. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia segera bertanya, ke arah mana? Mata lembut Yao dipenuhi tekat saat dia berkata, Kita bisa membuat penawarnya sendiri. Terima kasih telah menonton!